Bab 391 Merebut Esensi Dewa Darah menetes dari tubuh perwujudan domain. Setengah dari tubuhnya telah terbelah di bahu dari seberkas cahaya itu. Sejumlah besar darah dan beberapa simbol terbang keluar, mewarnai langit menjadi merah. Ini, semua orang menjadi tercengang. Bagaimana mereka bisa meramalkan bahwa hal semacam ini akan terjadi? Jadi, perwujudan domain yang tinggi dan perkasa, yang mewakili hukum dan ketertiban tempat ini, sebenarnya diiris oleh seseorang. Di langit, cakram surgawi bersinar dan bergoyang dengan lembut. Tempat itu segera menjadi tidak jelas. Pria misterius itu memuntahkan darah dari mulutnya, jelas bahwa biaya menggunakan artefak berharga ini juga cukup signifikan. Semua orang merasa ngeri. Mereka sekarang yakin bahwa artefak magis yang kacau ini bahkan tidak menunjukkan sesuatu yang mendekati kekuatan maksimumnya. Kekuatan surgawi sejatinya seharusnya berada pada tingkat yang terlalu menakutkan untuk dipikirkan. Lagi pula, hanya beberapa simbol di atasnya yang menyala. Sisanya bahkan tidak digunakan. Di atas piringan suci itu, simbol kuno memenuhi permukaannya seperti buku surgawi. Namun, hanya beberapa dari mereka yang berkedip-kedip dengan cahaya. Seberapa menakutkan artefak berharga ini? Hati para ahli tertinggi semuanya bergetar. Bahkan jika leluhur mereka, dewa dan iblis sejati itu dihidupkan kembali, mereka mungkin masih akan terguncang oleh pemandangan ini. Artefak magis semacam ini terlalu langka. Demikian pula, semua orang merasa sulit untuk membayangkan dengan tepat kekuatan besar macam apa yang membuat piringan suci ini terbelah, hanya menyisakan seperenam darinya. Apapun itu, itu pasti sangat menakutkan. Api surgawi melompat, laki-laki di dalam dengan cepat terbang bersama dengan cakram surgawi untuk menekan perwujudan domain. Dia bergegas turun lebih dulu, dan bersama dengan surga yang meluap kekuatan surgawi, dia mulai menekan ke bawah. Dengan suara Hong, seluruh dunia bergetar. Semua jenis simbol melonjak seperti gunung berapi yang berapi-api. Tempat ini meledak menjadi aksi, berubah menjadi lautan simbol primordial. Namun, yang sangat mengejutkan adalah bahwa perwujudan domain yang telah diiris di bahu belum mati. Sebaliknya, matanya mulai menyala dengan cahaya yang bahkan lebih ganas. Setengah bagian atasnya bergeser keluar, dan untuk bagian bawahnya, itu menyala di lokasi aslinya. Surga, semua orang berteriak ketakutan. Bagian atas tubuh perwujudan domain berubah menjadi jenis kekuatan yang paling mendasar. Rantai keteraturan surgawi mulai menembak satu demi satu. Mereka terhubung bersama untuk membentuk bola cahaya yang gemerlap. Ini, semua orang dengan cepat terbang mundur. Fluktuasi ini terlalu menakutkan. Tubuh perwujudan domain berubah menjadi hukum alam primordial aslinya. Bagaimanapun, dia awalnya dibentuk dari hukum tempat ini. Dia sekarang berencana menggunakan sisa separuh tubuhnya untuk menekan dan membunuh pria misterius itu. Simbol mengukir diri mereka ke udara satu demi satu. Mereka membawa cahaya yang berapi-api, menerangi langit dengan api dan mengguncang seluruh langit. Sebuah ledakan intens terdengar. Ekspresi pria misterius itu berubah. Dia tidak pernah berpikir bahwa perwujudan domain akan begitu kuat. Seolah-olah gua surgawi yang luar biasa meletus dengan kekuatan surgawi yang tak ada habisnya. Rantai surgawi yang tampak lebih realistis daripada yang terbentuk dari emas surgawi dihancurkan dengan suara hualala. Mereka dengan cepat terbang keluar dan membungkus tubuhnya seperti roulette. Mereka berusaha merebut esensinya. Uh! Darah bersemi dari tubuh pria misterius itu. Daging bahunya telah ditusuk langsung oleh salah satu rantai surgawi yang kuat dan berkilau. Ini, pertempuran sedang berbalik. Seseorang berkata dengan tenang. Rantai keteraturan perwujudan domain sangat mengerikan. Begitu mereka memasuki tubuh, itu akan meledak. Lupakan daging, bahkan logam yang paling kokoh pun akan hancur. Kaca! Ada banyak rantai divin yang melesat ke arah piringan yang bersinar, mengikatnya dengan kuat. Istirahat! Perwujudan domain berteriak. Dia ingin menghancurkan pria misterius itu dan juga merebut artefak magis yang kacau ini. Item ini terlalu kuat, sebenarnya memiliki kekuatan untuk menghancurkan hukum Void God Realem dan merusak tempat ini. Gabeng! Rantai keteraturan surgawi yang berputar di sekitar cincin tanduk surgawi semuanya rusak. Ini tidak dicapai melalui niat laki-laki misterius itu, melainkan karena getaran otonom dari artefak magis. Energi yang mengalir ke medan perang begitu mengerikan sehingga secara langsung membuat tubuh banyak orang menjadi lemah. Dengan suara puter akhir, segmen terakhir dari rantai keteraturan surgawi berubah menjadi cahaya yang mengalir, menghilang dari tempat ini. Seberapa menakutkan energi ini, bahkan hukum Void God Realem tidak bisa menghadapinya. Rantai dihancurkan dan dihancurkan oleh kekuatannya yang tak ada habisnya, tidak meninggalkan apapun. Pada saat yang sama, rantai yang menusu pria misterius itu juga berubah menjadi gerimis cahaya, menghilang dari tempat ini. Di bawah serangan cakram surgawi, itu tidak bisa melukainya. Benda ini terlalu kuat, ada hubungan yang tercipta dengan darah pria itu, yang memungkinkannya untuk melindunginya di saat yang krusial. Seorang ahli tertinggi menghela nafas. Semua orang mengungkapkan ekspresi iri. Artefak berharga tertinggi semacam ini sulit ditemukan di seluruh dunia ini, namun akhirnya membentuk hubungan dengan pria ini. Jika dia diberi waktu untuk dewasa, itu pasti akan sepenuhnya mengakuinya. Tidak heran dia bisa melakukan perjalanan melintasi wilayah besar dan bahkan memiliki keinginan untuk menangkap pri dari sekte surga mending. Dengan objek suci semacam ini, dia bisa secara praktis mengambil apapun yang dia inginkan. Di kejauhan, riak-riak bisa terlihat dalam ekspresi peri Yue Chan, dan itu adalah pertama kalinya dia terlihat serius. Artefak berharga ini benar-benar harta tertinggi yang bisa mengguncang dunia. Perwujudan domain berhenti cukup jauh. Wajahnya sangat tertunduk. Dengan artefak magis yang kacau di sini, serangannya menjadi tidak efektif, membuatnya sangat tidak nyaman dan khawatir. Saat ini, semua orang sangat terintimidasi oleh pria misterius itu. Mereka juga tidak bisa berkata-kata pada perwujudan domain. Dia sudah kehilangan separuh tubuhnya, namun sepertinya dia masih baik-baik saja. Darah menetes sedikit demi sedikit dari langit, namun dia tidak menunjukkan tanda-tanda kesakitan. Satu-satunya hal yang bisa dilihat di wajahnya adalah ekspresi mendung. Uh, sepertinya aku meremehkanmu. Layak menjadi wasiat dunia ini, tidak dihancurkan dengan mudah dan membuatku sangat sulit untuk mendapatkan intimu. Namun, Anda menjadi lebih kuat hanya berarti bahwa rampasan saya akan menjadi lebih besar. Anda benar-benar layak dikenal sebagai sesuatu yang ditinggalkan oleh para dewa, kata pria dalam nyala api surgawi. Semua orang menjadi terdiam. Orang ini benar-benar sombong, berani mengatakan kata-kata seperti ini terhadap perwujudan domain. Jika itu hari lain, semua orang pasti akan mengejeknya, namun sekarang, mereka semua diam. Dia memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini. Sua. Cahaya warna-warni surgawi berkembang. Setengah bagian bawah perwujudan domain bersinar dan mulai merekonstruksi dirinya sendiri. Segera setelah itu, dia dikembalikan ke keadaan semula. Mata orang banyak itu melebar. Hati mereka semua gemetar. Dia benar-benar pantas disebut perwujudan domain. Dia sebenarnya luar biasa ini. Kehilangan setengah dari tubuhnya sama sekali tidak berarti apa-apa, karena dia bisa segera memulihkannya. Kekuatan macam apa ini? Para ahli tertinggi juga memperhatikan, tetapi segera setelah itu, mereka mengerti apa yang terjadi. Bagian bawah direformasi melalui hukum tempat ini. Banyak rantai surgawi bergegas untuk mengisi dan merekonstruksi tubuhnya. Ini adalah Void God Realm, tempat kelahiran perwujudan domain, dan sebagai hasilnya, ia secara alami terbentuk dari hukum dunia ini dan dapat dengan mudah mengisi kembali dirinya sendiri. Kekuatan ini membuatnya praktis tiada bandingnya di tempat ini. Membunuh, perwujudan domain merilis teriakan lembut. Setelah itu, hamparan warna cemerlang menyala. Bila pesanan yang tak terhitung jumlahnya tersebar seperti tetesan hujan. Betapa menakutkan, semua orang yakin akan kekuatannya, dan pada saat yang sama, mereka ketakutan. Jika ada pengamat yang terjebak dalam serangan ini, akan sangat sulit bagi mereka untuk melarikan diri, karena cakupan serangan ini terlalu besar. Bagaimana orang biasa bisa membela diri? Untuk menahan serangan ini, seseorang harus melampaui dunia ini. Mereka harus ikut campur dan membebaskan diri dari hukum tempat ini. Seorang tetua tertinggi berbicara dengan ekspresi serius. Namun, berapa banyak orang yang memiliki kekuatan seperti ini? Mungkin hanya individu yang mempesona seperti dua saudara stone. Mereka memiliki kekuatan untuk mengganggu ketertiban dunia ini, jika tidak, mereka tidak akan diundang ke Medan Perang Langit. Namun, berapa banyak orang seperti itu yang ada di dunia ini? Weng, di surgawi bersinar dan mulai melepaskan kabut utama. Itu mengelilingi pria itu, melindunginya di dalam. Lampu berwarna cerah beterbangan, bila pesanan diretas, tetapi tidak bisa menembus kabut. Lagipula, hukum surgawi sangat kuat. Meskipun agak dibatasi di sini, itu masih menakutkan. Mata laki-laki di dalam nyala api surgawi meletus dengan cahaya saat dia berbicara pada dirinya sendiri. Namun, apa yang disebut tubuh abadimu masih belum cukup baik di depan artefak berhargaku. Dia sangat percaya diri. Matanya berputar dengan cahaya, dan cahaya merah menyala di sekelilingnya melonjak, membawa serta niat membunuh yang luar biasa. Di matanya ada pemandangan menakutkan dari enam inkarnasi dao. Makhluk surgawi, rumput, pohon, dan semua jenis benda berputar-putar di dalamnya, dan bahkan bintang-bintang besar pun berputar-putar di dalam. Fluktuasi yang dilepaskan terlalu menakutkan. Itu mengguncang langit yang luas. Sementara itu, darah terus mengalir keluar dari tengah telapak tangannya ke harta itu, membuatnya bersinar lebih cemerlang. Kekuatan surgawi yang meletus sebagai hasilnya tampaknya hampir menghancurkan seluruh dunia ini. Semua orang terkejut menemukan bahwa di atas piringan klakson itu, dua pola lagi menyala. Meskipun tidak banyak dibandingkan dengan jumlah yang ada, jumlah kekuatan ini cukup untuk menakuti semua orang di sini. Pertempuran besar telah dimulai. Laki-laki dalam api surgawi juga tahu bahwa hanya dengan melampaui hukum tempat ini dia bisa membunuh perwujudan domain dan merebut jejak aslinya. Hanya artefak magis yang kacau ini yang memiliki kekuatan untuk menang. Ekspresi perwujudan domain berubah. Dia kemudian bergerak dengan kekuatan penuh. Tubuhnya menjadi tidak jelas, berubah menjadi bola cahaya simbol yang besar. Itu memadat di dunia ini dan mengeluarkan suara yang beresonansi. Untuk mengganggu dunia ini, tekan. Suara yang luar biasa ini tidak hanya mengguncang semua orang, tetapi sebenarnya itu adalah sejenis hukum verbal. Itu adalah teknik suara. Ini adalah tabrakan yang hebat. Kedua belah pihak mengeluarkan semua yang mereka miliki. Area ini tenggelam di bawah simbol primordial, dan semuanya adalah jenis kekuatan yang paling mendasar. Jelas bahwa dis yang kacau pasti memiliki keuntungan. Itu melebihi hukum tempat ini, membuat semua orang ketakutan. Bahkan perwujudan domain terluka, dengan tubuhnya terbelah beberapa kali dari serangan ini. Namun, ini adalah tempat kelahiran perwujudan domain, dan dengan demikian dia dapat memulihkan tubuhnya tanpa henti. Sementara itu, meskipun laki-laki dalam api surgawi memiliki artefak berharga tertinggi, dia masih menerima beberapa kerusakan. Darah terbatuk keluar dari mulutnya. Bahwa beberapa pengorbanan lagi, dia berteriak. Para pengikutnya mengambil tindakan. Makhluk berdarah murni itu menjadi gila dan mulai membunuh para pembudidaya di sini. Mereka juga melepaskan darah esensi mereka sendiri, dan semuanya mengalir menuju piringan suci di udara. Hal lain yang membuat semua orang terkejut adalah penyihir itu mengambil tindakan. Kedua tetua di sampingnya mulai menyerang dengan semua yang mereka miliki juga. Mereka membantai individu berjubah hitam yang menyerang mereka sebelumnya dan melemparkan mereka ke medan perang. Kerumunan terkejut. Penyihir dan laki-laki itu bergandengan tangan. Apakah ada semacam hubungan antara keduanya? Tentu saja mereka akan mengambil tindakan. Jangan lupa apa nama sekte mereka, pemutus langit. Bagaimana mereka bisa membiarkan kesempatan besar untuk memutuskan dan merebut Dao Dewa pergi? Seorang ahli tertinggi berseru dengan tenang dan mengungkapkan informasi ini. Ini adalah pertempuran yang intens. Laki-laki dalam api surgawi bentrok dengan perwujudan domain dalam perjuangan besar. Artefak yang berharga bersinar dan menjadi semakin kuat. Darah dan cahaya merah dari makhluk yang jatuh semuanya dilahap. Hong! Tempat ini benar-benar kacau. Hantu menangis dan Dewa melolong, seolah-olah tempat ini akan segera dihancurkan. Dunia menjadi redup, dengan matahari dan bulan kehilangan cahaya. Seolah-olah bintang-bintang besar jatuh dari langit satu demi satu. Enam reinkarnasi Dao. Pria misterius itu berteriak keras. Di matanya, pemandangan segala sesuatu yang layu bisa dilihat, dan setiap makhluk hidup mengalami reinkarnasi. Bahkan sungai-sungai berbintang di alam semesta dihancurkan dan ditarik ke dalam enam Dao. Pada saat yang sama, piringan klakson bersinar. Lebih banyak simbol di permukaannya menyala, bergabung dengan enam teknik berharga yang dia lepaskan. Langit dan bumi tampak terbelah saat enam Dao mengalami reinkarnasi. Adegan itu terlalu mengerikan. Semua orang sangat ketakutan. Mereka memperhatikan bahwa mereka semua gemetar dalam hati karena ketakutan. Apa yang mereka lihat? Bagaimana mungkin sesuatu seperti ini muncul di dunia fana? Pertempuran ini sangat ganas, dan juga sangat menakutkan. Itu jauh melebihi imajinasi mereka. Klakson bersinar, melepaskan kabut kacau yang menutupi langit dan mengelilingi perwujudan domain. Pada saat yang sama, enam garis cahaya ditembak jatuh, membungkusnya di dalam. Tidak. Perwujudan domain berteriak. Kali ini, dia terpisah menjadi selusin bola cahaya tanpa cara untuk bergabung kembali. Semua orang menghirup udara dingin. Perwujudan domain terbunuh. Ini seperti sesuatu yang keluar dari legenda. Tidak ada yang bisa mempercayai apa yang mereka lihat, namun kenyataannya ada tepat di depan mata mereka. Perwujudan domain dikurangi menjadi sepuluh atau lebih jejak dasar yang tersebar di ruang angkasa. Hukum tempat ini segera menjadi kacau. Pada saat ini, beberapa sosok dengan cepat bergerak. Setelah batuk seteguk darah, pria misterius itu masuk dengan artefak magis yang kacau untuk mengumpulkan barang-barang yang dia butuhkan. Saya telah memperoleh beberapa wawasan baru-baru ini yang membutuhkan hukum surgawi untuk dipahami. Hari ini benar-benar hari panen. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang menjadi sangat tersentuh. Menggunakan hukum surgawi untuk mencerahkan tubuh seseorang, seberapa menakutkan ini. Ini benar-benar mengejutkan semua individu yang luar biasa di sini. Cahaya warna-warni surgawi menyala dan lengan gaun berkibar-kibar. Pri Yue Chan juga bergerak, bergegas ke atas panggung untuk merebut esensi asli ini. Di luar keduanya, penyihir itu bahkan lebih siap untuk mengambil tindakan. Dalam dari sekte, langit di sini benar-benar sedang terputus. Tampilan dari misteri yang sangat mendalam membuat semua orang sangat terguncang. Sua! Ada ahli tertinggi lainnya yang tidak bisa menahan diri dan mengambil tindakan. Bagaimanapun, ini adalah asal mula hukum yang ditinggalkan oleh para dewa. Meskipun mereka tidak akan pernah bisa mengorek semua misteri yang mendalam, mempelajari bahkan sebagian akan memungkinkan mereka untuk menerobos. Si Hao secara alami diaduk juga. Terlebih lagi, dengan harta karun besar yang diperolehnya setelah pertempurannya, dia segera merebut beberapa keping jejak dasar. Hong! Sayangnya, dia dan pria misterius itu terfokus pada potongan jejak yang sama, dan konflik pun tak terhindarkan terpicu. Namun, pria misterius itu mengambil keuntungan dari situasi ini dan berkata, ikuti saya, dan jejak dasar ini semua dapat diberikan kepada Anda. Setiap gerakannya sangat menakutkan, klakson menyala dan energi kacau mulai menyebar keluar sebelum menekan ke bawah. Sama seperti semua orang menjadi takut, merasa seolah-olah si Hao akan dibunuh, semuanya berubah. Tempat ini meletus dengan fluktuasi misterius dan menenggelamkan tempat ini dengan kekuatannya. Di rambut si Hao, pagoda kecil itu bergerak. Energi kacau melonjak saat mulai menghadapi artefak magis tanduk kacau, cakram surgawi. Bab 392 Harta Karun Tertinggi Klakson, cakram rusak, sangat mengejutkan. Itu bergabung dengan enam teknik berharga dan mengembangkannya menjadi enam inkarnasi Dao. Bintang-bintang besar dihancurkan dan bereinkarnasi dalam siklus tanpa akhir. Adegan ini sangat mengguncang hati semua orang di sini, dan mereka semua merasa seperti patung tanah liat. Energi kekacauan utama terus berguling-guling di sekitar pria misterius dan si Hao. Tidak ada yang percaya bahwa si Hao yang terluka dapat melarikan diri, dan semua orang berpikir bahwa dia kemungkinan besar ditangkap. Mereka semua berpikir bahwa si Hao cukup kuat dan bisa melawan siapapun di sini. Bahkan jika Priyue Chan atau yang lainnya secara pribadi mengambil tindakan, mereka tetap tidak akan bisa menangkapnya. Namun, pria misterius ini memiliki artefak magis yang kacau. Ini bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh kekuatan manusia. Bahkan perwujudan domain dibunuh dan direduksi menjadi hukum yang paling mendasar. Siapa lagi yang bisa melakukan sesuatu? Saat ini, tidak peduli siapa laki-laki dalam api surgawi yang ditemui, mereka semua akan dikalahkan. Jika ada yang bertarung sampai mati melawannya, mereka semua akan mati tanpa ketegangan. Hong! Kekacauan primal melonjak seolah-olah banjir gunung sedang turun. Itu tak terbatas dan benar-benar menakutkan. Bahkan para ahli tertinggi semuanya ngeri saat mereka mundur. Mereka tidak lagi berani berjuang untuk jejak surgawi itu. Selain Priyue Chan dan penyihir, semua orang mundur. Wajah mereka pucat. Distanduk itu terlalu menakutkan. Ini melepaskan kekacauan utama dan menciptakan inkarnasi. Itu benar-benar surga yang menentang objek surgawi. Tidak ada yang bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di sana karena kabut kacau yang menutupi segalanya. Tanpa murid ganda, tidak ada yang bisa melihat menembus kabut. Di tengah medan perang, pria misterius itu benar-benar terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa ada seseorang yang bisa melawan artefak magisnya. Setelah item ini terungkap, bahkan matahari dan bulan akan menjadi redup, dan gunung dan sungai akan hancur. Bagaimana orang bisa membela diri melawannya? Namun hari ini, dia terkejut. Dalam kekacauan utama, tatapan pemuda yang sangat terluka itu jelas, dan itu membawa ekspresi aneh saat dia memblokir cakram surgawi. Lebih tepatnya, itu adalah pagoda kecil di rambutnya. Itu mengalir dengan cahaya cemerlang dan melepaskan energi kacau juga untuk bertahan melawan cakram tanduk yang hancur. Apa ini? Cahaya berapi-api di mata laki-laki dalam api surgawi melonjak hebat, dan seluruh tubuhnya meletus dengan niat membunuh yang tak terbatas. Dia, yang belum pernah memiliki saingan, mengungkapkan ekspresi terkejut untuk pertama kalinya. Apa itu pagoda kecil? Mengapa dia belum pernah mendengar benda seperti itu sebelumnya? Bagaimana itu bisa cocok dengan artefak magis di tangannya? Hong Long. Energi kacau terus-menerus babak belur dan bertabrakan dengan sengit di antara kedua individu. Kedua artefak berharga keduanya bersinar. Pusaran air yang mengerikan terbentuk yang berputar-putar dengan cahaya bintang. Tidak sederhana, melebihi harapan saya. Laki-laki dalam nyala api surgawi berkata pada dirinya sendiri. Apa yang sebenarnya diwakili oleh kata-kata ini adalah minat barunya pada artefak berharga si Hao. Kedua pupil merahnya menembakkan seberkas cahaya simbol. Seolah-olah dia telah menemukan mangsa pamungkas untuk diburu, ketitik di mana itu membuatnya lebih bersemangat daripada ketika dia melihat peri Yue Chan. Disanda tidak buruk, si Hao juga berkata dengan suara lembut. Dia terus-menerus melihat cakram tanduk yang hancur. Karena itu mampu membuat pagoda kecil itu hidup kembali dan mengganggu, itu pasti menantang surga. Ini adalah pertama kalinya pagoda kecil melakukan hal seperti itu. Jelas bahwa itu telah bertemu lawan yang layak. Wu, sepertinya kamu adalah orang yang diberkati dengan keberuntungan yang luar biasa. Anda bahkan telah mendapatkan objek semacam ini. Pria misterius itu menatapnya tanpa buru-buru bergerak. Apakah kamu memiliki hal lain yang ingin kamu katakan? Si Hao bertanya. Aku hanya bertanya-tanya, haruskah pagoda tulangmu jatuh ke tanganku juga, bukankah aku akan melampaui yang kuno dan yang sekarang? Bukankah itu akan membuatku tak tertandingi di masa depan? Pria misterius itu berkata pada dirinya sendiri. Langit gelap, bumi berwarna kuning. Alam semesta tidak terbatas, tercakup dalam kekacauan utama. Tidak ada yang berani menyebut diri mereka benar-benar tiada bandingnya di bawah langit. Kemungkinan setiap wilayah memiliki individu yang luar biasa, tetapi begitu mereka bentrok di luar wilayah, maka akan sulit untuk mengatakan siapa yang terbaik. Setiap wilayah sangat luas dan tampaknya tidak terbatas. Individu yang luar biasa muncul dalam jumlah besar. Adegan bentrokan daerah sulit dibayangkan. Saya juga berpikir bahwa disanda tidak buruk. Kenapa tidak kau berikan saja padaku? Si Hao menjawab. Kalau begitu mari kita lihat siapa yang menang di sini. Api surgawi melompat, dan cahaya berapi-api menelan langit. Darah terus mengalir dari telapak tangan pria misterius itu, dan piringan itu menjadi semakin cemerlang. Simbol terus menyala di permukaannya, dan jumlah yang bersinar tampaknya sedikit lebih banyak daripada saat dia bertarung melawan perwujudan domain. Jika semua orang bisa melihat ini, mereka pasti akan menggigil ketakutan. Dis ini kuno dan berbintik-bintik dengan warna. Simbol menutupi permukaannya, dan setelah wilayah kecil menyala, itu menjadi semakin misterius. Energi yang luar biasa melonjak keluar, seolah-olah memiliki kekuatan untuk membuat sesuatu bereinkarnasi. Sisa-sisa era apa objek ini? Si Hao sangat terkejut. Jika dia tidak memiliki pagoda kecil, maka hari ini akan mengakibatkan bencana total. Jika itu hanya pertarungan satu lawan satu, dia tidak akan takut pada siapapun. Namun, ketika artefak magis seperti ini terungkap, lupakan dia, bahkan kekuatan besar zaman kuno pun akan cemburu. Mereka akan mundur bahkan jika mereka berperang. Sebuah cincin cahaya damai muncul, mengelilingi tubuhnya. Pagoda kecil itu bergoyang di dalam rambutnya. Itu juga berkedip, dan simbol menghiasi permukaannya satu demi satu seperti rasi bintang besar. Tabrakan kali ini benar-benar sunyi, namun semua orang di dunia luar merasa tubuh mereka lemas. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, karena yang bisa mereka lihat hanyalah kekacauan utama yang melonjak. Itu terkonsentrasi seperti laut yang bergelombang. Tidak bagus, pemuda dalam api surgawi telah menangkap saudara batu yang lebih kecil, dengan artefak magis di tangan, dia benar-benar tak tertandingi di sini. Ada seseorang yang menghela nafas dan menghasilkan deduksi ini. Sungguh disayangkan, saudara batu yang lebih kecil benar-benar menakjubkan, memiliki kekuatan untuk melawan dua murid dan pada akhirnya memerintah lebih unggul. Jika dia jatuh di sini, itu akan sangat disayangkan. Ada beberapa orang yang merasa itu sangat disayangkan. Kedua saudara batu benar-benar luar biasa, dan bakat mereka sulit ditemukan di dunia ini. Jika si Hao dikalahkan di sini, maka tidak ada yang akan berpikir bahwa itu karena bakat alaminya. Apa yang dia kekurangan pasti adalah surga yang menentang artefak magis, tetapi di mana dia bahkan dapat menemukan artefak berharga yang kacau. Lupakan pemuda seperti dia, bahkan dewa atau iblis kuno akan menjadi iri ketika mereka melihat benda semacam ini. Terlalu sulit untuk mendapatkan sesuatu seperti ini di dunia fana. Ini benar terutama untuk sekte barat, sekte pemutus langit, dan kekuatan besar lainnya di luar wilayah ini. Mereka semua merasa sangat disayangkan, dan keadaan terlihat buruk bagi si Hao. Di mata orang-orang di luar wilayah ini, wilayah gurun mewakili kemunduran dan kehancuran, tempat kuno dan biadab. Tidak mungkin artefak berharga yang menantang surga seperti cakram surgawi muncul. Namun, apa yang sebenarnya terjadi dalam kekacauan primal yang melonjak adalah pertempuran sengit antara kedua pemuda itu. Laki-laki dalam api surgawi mengaktifkan cakram surgawi, membuat artefak ajaib tanduk melepaskan cahaya yang cemerlang. Seolah-olah itu bisa memusnahkan segala sesuatu di dunia ini saat melepaskan untayan demi untai energi pedang yang kacau. Adegan ini benar-benar tersembunyi dari semua orang di luar. Jika mereka melihat apa yang terjadi, mereka pasti akan tercengang karena terkejut. Tempat ini disapu dengan energi pedang yang kacau. Lupakan artefak magis para ahli tertinggi, bahkan jika artefak berharga yang lebih kuat digunakan dalam pertahanan, mereka masih akan hancur berkeping-keping. Dunia dalam kekacauan utama berada dalam kekacauan. Semuanya kabur dan terhalang. Namun, Si Hao tidak jatuh. Pagoda kecil itu tersebar di puluhan ribu benang untuk memblokir semua energi pedang dan mencegahnya mendekati tubuh Si Hao. Kekuatannya tampaknya menjadi lebih sederhana dan misterius. Bagaimana ini bisa terjadi? Pupil pria misterius itu dengan cepat menyusut. Dia merasa seolah-olah situasinya telah menjadi parah. Harta karun tertinggi di tangannya benar-benar menemukan kecocokannya, dan itu mungkin belum tentu menang. Sua. Enam garis cahaya berwarna berbeda menari-nari, dan ketika mereka turun, area Si Hao dibagi menjadi enam dunia kecil. Mereka kemudian mulai beredar dan kompres. Bahkan jika itu adalah ahli tertinggi, jika mereka dikelilingi seperti ini, mereka akan segera berubah menjadi gumpalan kabut berdarah. Mereka tidak akan mampu menahan kekuatan reinkarnasi ini sama sekali. Karena itu terlalu dalam dan tak terukur. Namun, pagoda kecil itu juga menetralkannya. Itu menelan dan melepaskan cahaya warna-warni seperti batu kilangan, membuat enam dunia kecil itu menjadi redup. Mereka menjadi tidak jelas dan secara bertahap menghilang. Sangat tangguh. Pria misterius itu berkata pada dirinya sendiri. Cahaya di matanya mulai bersinar lebih cemerlang, menembak keluar seolah-olah itu adalah kilatan pisau. Si Hao mulai tenang. Pagoda kecil setinggi satu inci tidak kalah dengan yang lain dan pasti bisa memblokir serangan lawan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan sekarang. Pagoda kecil, jangan hanya fokus pada pertahanan. Anda harus menyerang juga dan memakan di situ. Jika Anda benar-benar tidak menginginkannya, maka kumpulkan dan berikan kepada saya. Si Hao mendesak pagoda tulang untuk mengambil tindakan. Yang mengejutkannya, pagoda kecil itu benar-benar memberikan respons yang langka. Suaranya sangat tenang, namun agak berat. Item ini tangguh. Jika saya melahap salah satu bagiannya, lima bagian lainnya akan muncul dan melawan saya sampai mati. Apa, objek macam apa itu sebenarnya? Si Hao terkejut. Itu benar-benar membuat pagoda kecil itu bahkan ragu-ragu, membuktikan betapa menakutkannya itu. Lebih baik jika Anda tidak tahu. Itu tidak akan menguntungkanmu sama sekali. Pagoda kecil itu menjawab. Kemudian tidak lagi berbicara. Distanduk menyala sekali lagi. Setelah menyerap persembahan, pola seperti jaring laba-laba di permukaannya mulai hidup kembali. Fluktuasi yang dilepaskannya membuat tempat ini tidak stabil, seolah-olah akan pecah kapan saja. Kami tidak bisa bertindak sembarangan. Jika kita membiarkannya hidup kembali, maka itu akan menjadi malapetaka. Suara pagoda kecil itu lembut dan agak serius. Itu kemudian dengan lembut bergoyang dan melepaskan hamparan cahaya yang kacau. Itu berubah menjadi segel besar yang turun ke piringan tanduk dewa itu. Hong! Fluktuasi yang luar biasa menelan segalanya, seolah-olah langit dan bumi sedang diciptakan kembali. Tempat ini tidak stabil, dan akhir bencana akan terjadi. Untungnya, pagoda kecil itu bergetar, dan hamparan simbol lainnya terbang keluar. Fluktuasi dihentikan, menstabilkan dan memulihkan perdamaian ke tempat ini. Pria misterius itu terkejut. Dia menemukan bahwa kekuatan diseknya secara bertahap dijinakkan. Itu tidak lagi menerima persembahan, dan hanya lapisan cahaya kabur yang menutupi tubuhnya, melindunginya. Asal pagoda itu mengejutkan dan tidak bisa diprovokasi dengan mudah. Di standuk dewa benar-benar mentransmisikan suara untuk memberitahu pria misterius itu, meninggalkan pikirannya dalam kekacauan total. Hebat! Setelah tenang, pria misterius itu bergegas menuju si Hao dan berteriak dengan suara nyaring, Aku tidak akan menggunakan cincin suci untuk melawanmu. Kata ini terdengar dari dalam kabut kacau yang begelombang, semua orang menjadi terkejut. Hasil ini benar-benar mengejutkan. Mungkinkah si Hao belum ditangkap? Semua orang mengungkapkan ekspresi aneh. Laki-laki dalam api surgawi memutuskan untuk tidak menggunakan artefak magis kacau dan akan bertarung sendirian melawan saudara batu yang lebih kecil. Apakah ini benar-benar membuat lawannya menyerah? Banyak orang menggigil dalam hati. Orang ini terlalu sombong, untuk membuat orang-orang sekali berdua bersaudara batu melayani di bawahnya, seberapa menakutkan ini. Berapa banyak orang di dunia ini yang berani melakukan hal seperti itu? Kalau begitu pertarungan itu, si Hao menjawab. Dia terluka parah, dan wajahnya pucat, tetapi lawannya juga tidak dalam kondisi terbaik. Saat bertarung melawan perwujudan domain, dia ditembus oleh rantai keteraturan surgawi. Dia tampak tidak terpengaruh di luar, tetapi dia sebenarnya menderita secara internal. Kematian reinkarnasi, pria misterius itu berteriak. Dia menggunakan teknik yang sangat berharga, menarik keluar dari daunnya sendiri. Itu sangat menakutkan. Ini adalah kombinasi dari beberapa teknik yang berharga, ke titik di mana asal-usulnya tidak dapat dilihat. Namun, pasti ada teknik tertinggi binatang buas kuno di sana, dan bukan hanya kemampuan surgawi satu klan. Mereka disempurnakan bersama, menghasilkan pemandangan yang benar-benar menakutkan. Tinju sejati primordial, teriak si Hao. Pendekatannya benar-benar berbeda. Alih-alih menggunakan teknik berharga apapun, dia hanya menggunakan simbol paling primordial, mengembangkannya hingga batasnya untuk menghasilkan kekuatan ajaib. Serangan ini mengguncang langit dan bumi. Artefak magis kedua individu itu damai, jadi serangan mereka menembus kabut yang kacau dan akhirnya menyebarkannya. Jenazah kedua orang itu terungkap. Serangannya sangat cepat, dan setelah bertabrakan, darah berhamburan keluar. Setelah serangan ini, keduanya tidak memutuskan untuk bentrok lagi. Sebaliknya, masing-masing mengungkapkan metode mereka sendiri. Si Hao merentangkan cakar Kunpeng, sekali lagi merebut beberapa bola cahaya esensi surgawi. Pria misterius itu melakukan hal yang sama. Beberapa ahli tertinggi bergegas untuk mendapatkan bagian dari rampasan juga, tetapi hanya dalam sepersekian detik, mereka diledakkan terbang. Laki-laki misterius itu mengeluarkan dengusan dingin dan menyapu pandangannya ke semua orang. Pada saat ini, Priyue Chan, penyihir, dan yang lainnya mengambil tindakan lagi, masing-masing menerima bagian hadiah mereka sendiri. Ini, semua orang terkejut. Ini adalah jejak yang ditinggalkan oleh para dewa. Itu misterius dan tak terduga. Mendapatkan satu bagian sudah cukup mengejutkan, namun mereka masing-masing mendapatkan begitu banyak. Si Hao tidak ingin tinggal lebih lama lagi, jadi dia berbalik untuk pergi. Lagi pula, panennya kali ini luar biasa, dan dia bisa mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Dia bergegas menuju jarak pada kulit binatang kosong. Sementara itu, pria misterius, penyihir, Priyue Chan dan yang lainnya juga berbalik untuk pergi. Ekspresi para ahli tertinggi semuanya berubah seolah-olah mereka menyadari sesuatu, dan mereka dengan cepat bergerak juga. Hong, energi yang tak terlukiskan menyebar dari sembilan langit, seolah-olah keberadaan tertinggi sedang bangkit, seolah-olah seorang dewa kembali. Bab 393 Penghakiman Surgawi Energi yang mengalir turun terlalu kuat. Para pembudidaya di sini terhempas seolah-olah mereka adalah semut yang menghadap ke laut yang luas. Mereka merasa sangat tidak berarti saat ombak besar menyapu mereka kemana-mana. Ini adalah kenyataan yang mengerikan dan tak berdaya. Ketika para pembudidaya yang kuat ini menyadari bahwa mereka sama sekali bukan apa-apa di sini, orang bisa membayangkan bagaimana perasaan mereka. Di surga yang tak terbatas itu, keinginan yang kuat bangkit kembali. Suara gemuruh yang hebat terdengar di udara. Energi spiritual meluas jauh kekejauhan dan menyapu segalanya. Satu-satunya hal yang baik adalah bahwa itu tampaknya tidak memiliki niat membunuh. Itu hanya menyapu semua orang di sini. Seluruh tempat ini sangat terguncang. Apa itu? Para ahli tertinggi semuanya ketakutan. Seberapa kuat energi ini? Itu pasti melebihi batasan di sini, jauh melampaui batasan hukum. Tuan Domain? Itu pasti kebangkitan Tuan Domain. Ada seseorang yang pikirannya bekerja sangat cepat dan menebak sumber kekuatan ini. Perwujudan Domain terbunuh, jadi secara alami membangkitkan tingkat keberadaan yang lebih tinggi. Kehendak Void God Realm juga dibagi menjadi beberapa peringkat. Di atas perwujudan Domain adalah penguasa Domain, dan ini adalah keberadaan yang benar-benar mengendalikan wilayah ini. Penguasa Domain itu maha kuasa, di dunia ini, penguasa Domain seperti dewa. Medan Perang Langit Mendung, rantai keteraturan merobek udara, turun dari surga. Cahaya yang dilepaskannya sangat menyilaukan. Itu terbang di udara dan meretas ke arah tertentu. Yi, petik dua. Orang-orang di sini tidak tahu apakah harus terkejut atau senang. Kekuatan hukum itu terlalu kuat, tetapi itu tidak turun pada mereka, melainkan ke arah pria misterius itu. Meskipun dia kuat, dia kemungkinan besar masih dalam bahaya. Di dunia ini, penguasa Domain sama dengan kemunculan kembali kehendak para dewa, maha kuasa dan tak terhindarkan. Seolah-olah pedang abadi sedang diretas. Suara itu menggelegar, menyebabkan semua orang gemetar. Lupakan mengalami serangan itu, hanya gelombang kejut yang dihasilkannya sudah cukup untuk membuat mereka bergetar tak terkendali. Para ahli tertinggi semuanya gemetar ketakutan. Bahkan jika ini bukan alam dewa kekosongan dan sebagai gantinya dunia nyata, mereka tetap tidak akan mampu menanggungnya. Itu benar-benar penghakiman surgawi. Para dewa menyatakan kehendak mereka, menghukum orang yang berani menimbulkan masalah di dunia ini. Ini adalah, penghakiman surgawi. Dengan munculnya kesengsaraan semacam ini, dalam keadaan normal, mustahil untuk bertahan hidup. Bahkan bisa dikatakan bahwa yang dihukum pasti akan mati. Sial. Namun, adegan berdarah percikan darah tidak muncul. Di standuk surgawi naik dan memblokir serangan ini. Kali ini, itu tidak berkedip dengan simbol, dan malah redup dan tanpa fluktuasi. Namun, itu masih bisa memblokir serangan ini. Semua orang menghela nafas. Hanya artefak kacau semacam ini yang bisa menghentikan penghakiman surgawi. Apapun akan dihancurkan. Di atas surga, wasiat itu agak terguncang. Itu sekali lagi dihidupkan kembali, dan energi yang dilepaskannya kali ini lebih kuat dari yang terakhir. Seolah-olah tungku besar menyala di atas awan. Dalam cahaya yang menyilaukan, beberapa rantai turun dengan suara hualala. Mereka seperti rantai berharga yang terbuat dari emas surgawi. Ia ingin memenjarakan penjahat dan memulihkan keadilan. Rantai para dewa, objek semacam ini benar-benar muncul. Seseorang berteriak dengan takjub. Bahkan ada lebih banyak orang yang sekarang kehilangan kata-kata. Selama tahun-tahun kuno, ada legenda bahwa ketika makhluk paling kuat menyebabkan masalah di alam dewa kekosongan, mereka akan ditangkap oleh rantai ini. Ada desas-desus bahwa penjahat terhebat dikirim ke penjara Void Gatrealm di mana seseorang harus bertarung melawan penjahat menakutkan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka akan menderita siksaan besar di sana. Ii, itu diblokir lagi. Klakson bersinar dengan cahaya sekali lagi. Kekacauan utama menyebar, dan simbol-simbol misterius di permukaannya berkedip-kedip. Pada akhirnya, mereka membentuk satu karakter, maaf. Apakah itu mencoba untuk berkomunikasi dengan perwujudan domain? Semua orang menjadi terpana. Artefak magis ini benar-benar menantang surga, benar-benar bercakap-cakap dengan kehendak yang dilakukan oleh para dewa. Itu kuat ke tingkat yang konyol. Apakah Tuan domain akan memaafkan laki-laki dalam api surgawi? Seseorang menebak. Perwujudan domain itu kejam dan tidak berperasaan, bagaimanapun juga, itu hanya kehendak, atau bentuk hukum. Itu hanya bisa secara ketat melaksanakan apa yang disepakati saat itu. Kemungkinan besar tidak akan berkompromi. Seperti yang diharapkan, rantai itu terus mengejar pria misterius itu. Tampaknya mati Seth untuk menangkapnya. Iya, ini buruk. Kami diusir. Semua orang masih mendiskusikan bagaimana mereka tidak terlibat dalam serangan ini. Namun sekarang, mereka semua berteriak ketakutan. Helai demi helai energi hitam mulai merembes dari kepala mereka. Orang-orang ini secara paksa ditendang keluar dari Void God Realem. Mereka tidak diizinkan menginjakan kaki ke alam dewa kekosongan lagi selama beberapa bulan hingga bertahun-tahun sampai periode pembuangan telah berlalu. Pergilah. Tidak ada orang lain yang berani berbicara omong kosong lagi. Mereka semua dengan cepat pergi. Pada kenyataannya, ada beberapa yang tercepat dan tidak tinggal di sini lebih lama, dan ini termasuk si Hao, penyihir, dan periyuechan. Satu-satunya yang tidak beruntung adalah pria misterius yang dicegat. Meskipun yang lain juga merebut jejak suci, mereka tidak dicap sebagai agresor. Hong. Pada akhirnya, fluktuasi di langit meledak. Beberapa rantai turun dari awan, tetapi tepat saat hendak mengikat pria misterius itu, rantai itu mengalami serangan balik dari piringan tanduk dewa. Sebuah pancaran yang luar biasa meletus. Bagaimanapun, ini adalah surga yang menentang objek suci. Dunia ini tidak bisa menekannya. Itu masih bisa terus mengungkapkan kekuatan surgawi aslinya. Cahaya kacau tersebar ke bawah. Semua rantai diledakan terbang oleh cahaya warna-warni, membuat semua orang terkejut. Kehendak di langit jelas marah ketika melihat bahkan rantai diblokir. Itu melepaskan kekuatannya, melepaskan bola cahaya yang sangat besar. Itu mengambil bentuk telapak tangan dan meraih ke bawah. Ayo pergi, kita tidak bertarung melawan penguasa domain. Kalau tidak, bahkan jika saya meninggalkan domain ini, saya tidak akan diizinkan memasuki bagian lain dari alam dewa kekosongan. Ekspresi khawatir muncul di wajah pria misterius itu. Jelas bahwa sulit baginya untuk tenang. Dia langsung menusuk dadanya sendiri sebagai pengorbanan. Banyak darah intinya ditawarkan untuk memungkinkan artefak kacau membawanya pergi. Ciii! Seberkas cahaya terbang keluar dari dis yang kacau, menembus kehampaan. Itu membuka jalan, dan dia segera memasukinya. Artefak magis tanduk itu bergetar sedikit dan mengikuti setelahnya. Itu kemudian menutup pintu masuk. Mereka menghilang begitu saja, hanya meninggalkan riak-riak kecil. Semua orang yang menonton dibiarkan dalam keterkejutan yang tak terlukiskan. Ini hanya keajaiban. Semua orang di sini benar-benar terkejut. Si Hao pergi tanpa meninggalkan jejak. Saat ini, kecepatan tidak ada yang lebih cepat darinya saat dia melaju melalui wilayah ini menuju reruntuhan. Dari situlah dia memasuki alam dewa kekosongan, dan dari sanalah dia harus pergi juga. Tiba-tiba, dia mengembangkan firasat yang sangat buruk. Kehendak besar di surga seperti tsunami saat menyapu ke arahnya untuk menguncinya. Penghakiman surgawi bergegas ke arahnya untuk melenyapkannya. Kenapa kau mengganggu ku? Saya hanya mengambil beberapa jejak di jalan, gumamnya sambil dengan cepat melarikan diri. Pada saat yang sama, dia mentransmisikan suara ke pagoda kecil, menyuruhnya untuk mengambil tindakan. Ketika dia melarikan diri, dia melihat laki-laki misterius itu diserang, dan hanya ketika cakram tanduk dewa beraksi, dia bisa melarikan diri. Wuh, jika kamu ingin aku mengambil tindakan, maka kamu harus menggunakan harta surgawi sebagai gantinya. Pagoda kecil mentransmisikan suara dengan tenang dan tidak terganggu. Ini, si Hao tiba-tiba merasakan sakit kepala yang hebat, karena dia benar-benar tidak mau. Menggunakan pagoda kecil itu tidak mudah, karena itu mengharuskan dia untuk membayar biaya material tingkat dewa yang besar. Saat itu, hal-hal seperti bumi yang kacau dan darah dewa adalah harta surgawi. Makan orang ini terlalu gila. Baik, ambil tindakan, kata si Hao. Kamu harus membayar biayanya sekarang. Peluang dari sebelumnya sudah habis, kata pagoda kecil itu. Apa? Si Hao melebarkan matanya. Dia segera menjadi gugup. Dia hanya menggunakan pagoda kecil sekali di ibu kota Negara Batu, jadi dia masih memiliki satu setengah penggunaan yang tersisa. Terakhir kali, jumlah harta surgawi yang dimakan tidak cukup untuk dihitung sebagai sekali pakai, jadi itu tambahan. Bukankah jelas masih ada satu setengah penggunaan yang tersisa? Apa maksudmu itu hilang? Si Hao bertanya. Baru saja, aku bertarung melawan cakram tanduk dewa untuk melindungi tubuhmu. Itu sudah habis secara alami, jawab pagoda kecil itu. Bahkan itu penting. Si Hao tercengang. Dia bahkan tidak meminta bantuan pagoda kecil itu. Itu adalah sesuatu yang dilakukan pagoda kecil itu sendiri setelah diaduk. Tentu saja itu diperhitungkan. Itu adalah dis yang kacau dan memiliki asal-usul yang menakjubkan. Bagi saya untuk menghadapinya sebenarnya membutuhkan banyak persembahan. Penggunaan satu setengah bahkan tidak cukup, kata pagoda kecil itu. Kenapa kamu tidak mencoba mencurinya? Bukankah itu hanya memuntahkan kabut dan melepaskan beberapa sinar cahaya? Anda bahkan tidak melawannya, namun Anda telah menggunakan satu setengah kesempatan saya. Anda masih mengatakan bahwa itu masih jauh dari cukup. Si Hao sangat marah. Sebenarnya, kamu seharusnya membayar puluhan hingga ratusan harta surgawi bagiku untuk bertarung bahkan sekali melawannya, apalagi, mereka semua harus menjadi harta sejati dan bukan kumpulan yang lebih rendah. Anda telah menerima kesepakatan yang luar biasa. Pagoda kecil itu menjawab dengan kebenaran. Untuk melawan di situ membutuhkan lebih dari seratus penggunaan biasa. Si Hao menatap bodoh dengan mata melebar. Pagoda kecil ini terlalu kejam. Aku akan melupakannya kali ini dan tidak akan membuatmu membayar kompensasi. Namun, jika Anda ingin saya mengambil tindakan lagi, Anda harus mempersembahkan lebih banyak harta surgawi, kata pagoda kecil itu. Kamu pelit, Si Hao berkata dengan marah. Orang ini seperti lubang tanpa dasar. Hanya menggunakannya sekali saja mengharuskannya membayar harga yang luar biasa. Sementara itu, laki-laki misterius itu hanya perlu mempersembahkan beberapa makhluk sebagai korban untuk menggunakan artefak magis tanduk kacau. Si Hao sangat cemburu. Klakson jauh lebih baik daripada cihat ini. Lihat piringan suci itu, lalu lihat dirimu sendiri. Kalian berdua adalah artefak yang berharga, namun mengapa perbedaan antara kalian berdua begitu besar? Pagoda kecil itu menjawab dengan serius. Dunia ini adalah salah satu keseimbangan. Apa yang diterima seseorang, harus dibayar kembali dalam jumlah yang sama. Alasan mengapa tanduk dewa mengambil tindakan hanya bisa menghasilkan dua kemungkinan. Yang pertama adalah bahwa kaum muda membantunya membebaskan diri dari batasan-batasannya, dan yang kedua adalah bahwa kaum muda harus membayar penuh di masa depan. Aku juga pernah membantumu melarikan diri dari jebakanmu sebelumnya. Mengapa Anda tidak mengembalikan uang saya? Si Hao bertanya, tapi sekarang, dia sepertinya kurang percaya diri. Pagoda kecil itu dengan tenang menjawab, jika Anda berani bertaruh dengan masa depan Anda, maka saya akan mempertimbangkan untuk mengambil tindakan. Untuk beberapa alasan, ketika Si Hao mendengar kata-kata ini, dia langsung gemetar tak terkendali. Dalam benaknya, dia melihat dunia dihancurkan, bintang-bintang besar berjatuhan satu demi satu, dan seluruh langit runtuh. Dia segera menggelengkan kepalanya. Setiap kali pagoda kecil itu berbicara dengan serius tentang membayar harganya, dia akan selalu merasakan perasaan yang berat dan menyesakkan itu. Semua ini terjadi hanya dalam sepersekian detik. Kehendak turun dari surga, Tuan Domen mengulurkan tangan besar itu dan meraih ke arah Si Hao. Dewa Willow, ini bukan perbaikan diri lagi. Saya akan mati, Si Hao berteriak. Pada saat ini, dia merasakan fluktuasi yang mengerikan. Jika dia tinggal di sini lagi, jika dia tidak mati di sini, maka dia akan ditangkap. Tanpa sepatah kata pun, kekosongan itu terbelah. Beberapa cabang berkilau yang dikelilingi oleh kabut kekacauan utama mengulurkan tangan untuk menghalangi kehendak di surga. Tempat ini berada dalam kekacauan. Tidak ada yang berani mengikuti rute pelariannya, karena mereka sibuk mencoba melarikan diri. Akibatnya, tidak ada yang bisa melihat pemandangan ini dengan jelas. Cabang-cabangnya hijau dan subur. Mereka membentang ke arah langit dan dengan lembut bergerak. Ketika bertabrakan dengan bola cahaya yang sangat besar, cahaya yang menyilaukan meletus. Hong! Seolah-olah seluruh dunia ini akan dihancurkan. Cabang-cabang itu mengalir dengan simbol yang gemerlap, membentuk seberkas cahaya hijau. Itu bergegas ke awan ke langit, seolah-olah itu membentuk semacam dekrit. Si Hao benar-benar terguncang saat dia menonton dengan bodoh. Tidak ada orang lain yang bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di sini. Mereka semua ingin melarikan diri secepat mungkin. Segera setelah itu, dunia ini menjadi tenang kembali tanpa fluktuasi. Tidak ada rantai keteraturan surgawi, melainkan kedamaian dan ketenangan. Ini membuat semua orang terkejut. Apa yang terjadi? Mengapa tiba-tiba menjadi damai lagi? Sedang pergi. Tidak ada yang ingin berhenti bahkan untuk satu detik, dan mereka semua melarikan diri. Rentetan peristiwa yang terjadi hari ini terlalu mengejutkan. Semua orang dibanjiri emosi, dan mereka membutuhkan waktu kembali ke dunia nyata untuk mencerna semuanya. Satu jam kemudian, Void God Realem menjadi sangat sunyi. Namun, di dunia nyata, semua orang dengan sungguh-sungguh mendiskusikan apa yang terjadi, sampai pada titik di mana pertempuran hebat bahkan meletus. Pertempuran terjadi tepatnya di Danau Roh Iblis. Setelah pertempuran Void God Realem, tempat ini meletus menjadi perang. Beberapa ahli misterius turun untuk menangkap tanah terlarang kuno ini. Apa, pakar yang kuat telah tiba untuk merebut mayat individu dengan dua murid itu? Peristiwa yang terjadi di Void God Realem terlalu mencengangkan. Setiap makhluk di wilayah gurun sedang mendiskusikan apa yang telah terjadi. Namun, ketika mereka sibuk berteriak-teriak, masalah besar lainnya terjadi. Hong! Pertempuran ini segera menimbulkan keributan besar. Semua orang bergegas, terutama para ahli dari Arcaik di Finn Mountains. Tubuh siyi jelas merupakan harta yang tak tertandingi. Bergantung pada bagaimana Anda melihatnya, mendapatkan dagingnya bahkan lebih baik daripada mendapatkan beberapa kemampuan surgawi yang hebat. Begitu seseorang menjadi ahli tertinggi, mereka akan memiliki tingkat keberhasilan tertentu dalam menukar darah dan daging mereka. Tubuh berharga semacam ini yang mengandung dua murid dan tulang makhluk tertinggi sangat berharga. Bagi banyak orang, mendapatkan tubuh yang berharga ini sama dengan memiliki kesempatan untuk tidak tertandingi di bawah langit. Bab 394 Wanita Misterius Teriakan kekerasan bergema di langit danau roh iblis. Laba-laba besar yang sebesar gunung kecil sedang dibantai. Musuh-musuh besar telah turun hari itu, dan mereka dalam bahaya. Tidak ada yang bisa mengira bahwa tanah terbatas dengan warisan kuno seperti itu akan mengalami bencana besar hari ini. Tubuh fisik yang kuat sudah cukup untuk menarik semua ahli tertinggi ini. Bunuh jalanmu. Keberuntungan besar kita ada di depan. Murid ganda bersama dengan tulang makhluk tertinggi. Jika keduanya ada di tangan kita, siapa yang akan mampu menghadapi kita? Petik 2 Raungan ini bergema melalui tanah terbatas. Ini adalah raungan seorang ahli tertinggi. Suara itu seperti guntur, membuat jiwa banyak orang gemetar. Setelah mengalami pertempuran alam dewa kekosongan, semua orang dapat melihat betapa mempesonannya kakak laki-laki batu itu. Dengan dua hadiah surgawi di tubuhnya, itu benar-benar sesuatu yang mengguncang yang lama dan menerangi yang baru. Jika bukan karena adik Stoney yang begitu mengerikan, di masa depan, berapa banyak orang yang bisa menandingi kekuatannya? Pada kenyataannya, pertempuran ini sudah dimulai sejak lama. Ketika pertempuran antara dua saudara batu akan segera berakhir, sudah ada orang yang diam-diam bergerak keluar untuk mencuri tubuh itu, hanya saja, orang-orang ini dihentikan. Bagaimanapun, ini adalah tanah leluhur laba-laba iblis, dan semua jenis batasan ada yang membuat para ahli tertinggi yang menyerang sebelumnya menderita kerugian besar. Baru sekarang lebih banyak orang bergegas. Hong! Langit dan bumi mulai runtuh saat semua jenis artefak magis beterbangan. Fluktuasi yang kuat dilepaskan, dan banyak kuil dan peninggalan sejarah hancur berantakan. Tempat ini benar-benar terbalik. Gerbang gunung telah dihancurkan sejak lama. Beberapa ahli tertinggi menerobos masuk dan melepaskan pembantaian. Darah mengalir dari tubuh banyak laba-laba besar, dan ada mayat di mana-mana. Namun, kekuatan yang disembunyikan laba-laba iblis masih cukup besar. Formasi leluhur mereka dihidupkan kembali, membangun formasi yang besar dan kompleks. Itu diretas dengan sinar cahaya yang membumbung tinggi yang menyapu musuh-musuh besarnya. Benar-benar penuh kebencian. Penguasa dan oro iblis adalah seorang penatua yang telah berlatih dao selama bertahun-tahun. Kultifasinya sangat dalam dan dalam. Dia secara pribadi memberikan banyak teknik hebat kepada si Yi, tetapi dia selalu memiliki beberapa pemikiran sendiri. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa begitu banyak orang akan bergegas untuk merebut tubuh hari ini. Dia bahkan tidak pernah berpikir bahwa si Yi akan kalah dan dibunuh oleh saudara batu yang lebih kecil, menghasilkan hasil seperti ini. Mendapatkan tubuh individu dengan dua murid secara alami setara dengan mendapatkan peluang besar. Jika seseorang mampu membuat tubuh baru bersinergi dengan roh mereka, maka berkultifasi dengannya mungkin memungkinkan seseorang untuk melambung ke tingkat yang tak tertandingi. Tentu saja, melakukan hal itu akan membawa risiko besar, dengan kemungkinan tubuh dan jiwa hancur selama proses tersebut. Lagi pula, bahaya bertukar tubuh terlalu besar, dan tidak banyak orang yang berani melakukan hal seperti itu. Penguasa dan oro iblis ingin membesarkan si Yi, dan kecuali dia benar-benar tidak punya pilihan, dia tidak akan mencoba mencuri tubuh berharga yang tiada taraf ini. Sayangnya, si Yi telah meninggal, dan dia tidak punya pilihan. Tubuh telah menarik keinginan para ahli tertinggi di luar. Mereka semua adalah ahli tertinggi tanpa sisa bertahun-tahun atau mereka yang memiliki penyakit yang tidak dapat disebutkan. Jalan mereka di depan semuanya terputus, dan dengan demikian mereka datang ke sini untuk mencurinya. Faktor yang paling penting adalah bahwa pertempuran di Void God Realm menggerakkan mereka semua. Mereka dapat menyaksikan bahwa murid ganda bersama dengan tulang makhluk tertinggi benar-benar bisa menjadi sekuat itu. Salah satu laba-laba besar di samping berbicara. Ini adalah bencana mutlak bagi danau roh iblis. Jika bukan karena formasi besar yang dilepaskan, mengelilingi tempat ini dengan kabut tebal, energi berharga, dan banyak simbol, tempat ini akan hancur beberapa waktu yang lalu. Terlepas dari semua ini, masih ada beberapa ahli tertinggi yang bergegas masuk. Mereka menghancurkan formasi besar satu demi satu. Membunuh. Darah mengalir dan sosok-sosok berputar-putar di udara. Teknik berharga mempesona langit. Hong. Tinggi di langit, jaring laba-laba muncul. Itu berkilau, tembus cahaya, dan dihiasi dengan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Itu bergemuruh dengan suara saat mengelilingi ahli tertinggi yang menyerang sebelum memurnikannya. Ini buruk. Formasi rusak yang ditinggalkan oleh dewa telah dihidupkan kembali dan akan memurnikan kita. Seseorang berteriak. Meskipun mereka menghancurkan jalan mereka ke depan, masih ada bahaya di setiap sudut. Bagaimanapun, ini adalah tanah leluhur ras laba-laba iblis. Formasi mencakup lebih banyak formasi, simbol terjalin di atas simbol lain, di masa lalu, pertempuran besar yang melibatkan orang suci dan perang surgawi telah terjadi di sini. Tempat ini tidak jatuh bahkan setelah bencana seperti itu, jadi area ini secara alami memiliki area yang menjadi keunggulannya. Meskipun formasi yang rusak ini sudah usang selama bertahun-tahun, yang menyerang bukanlah kekuatan kuno, jadi danau roh iblis mungkin belum tentu dihancurkan. Laba-laba tua, kamu berani, ah! Seluruh tubuh ahli tertinggi di dalam jaring laba-laba bersinar dan mulai memancarkan cahaya yang berapi-api. Setelah ditangkap oleh jaring dewa yang rusak, dia tidak bisa membebaskan diri sama sekali dan dengan cepat disempurnakan. Tubuhnya mulai terbakar. Ini, semua orang tersentak. Ini terlalu menakutkan. Seorang ahli tertinggi akan jatuh di sini. Uh! Garis cahaya yang berapi-api melonjak. Tempat ini meletus dengan gelombang fluktuasi yang luar biasa. Pakar tertinggi sejati meledak, berubah menjadi cahaya api abnormal yang terus menyala. Kematian sosok seperti itu menimbulkan dampak yang cukup besar. Banyak orang mulai merasa menahan rasa takut. Danau roh iblis bukanlah tempat yang mudah, dan seseorang bisa dengan mudah jatuh di sini. Serahkan tubuh itu. Seseorang berteriak. Meskipun ada seorang kultifator kuat yang meninggal, orang-orang di sini masih tidak mundur. Ada beberapa yang menjadi lebih gila. Darah memercik keluar dari waktu ke waktu. Danau roh iblis menderita kerugian besar. Para ahli tertinggi yang datang tidak hanya dari satu kekuatan. Pertumpahan darah tak terhindarkan. Bahkan jika ada batasan yang ditempatkan dalam pertahanan, ras laba-laba iblis telah menderita kerugian besar. Jika ini terus berlanjut, mereka akan dimusnahkan. Meskipun mereka yang datang tidak sekuat kekuatan kuno, tidak banyak sosok yang sangat kuat yang mengawasi tempat ini. Itu dalam penurunan. Pu, pu. Kepala jatuh dan darah melonjak ke langit. Danau roh iblis diwarnai merah dengan darah. Murid-muridnya dibantai dengan menyedihkan. Tentu saja, korban para penjajah juga tinggi. Semua jenis formasi restriktif muncul. Ada ahli tertinggi yang jatuh. Pertempuran ini penuh dengan pembantaian yang kejam. Mata banyak orang menjadi merah karena keinginan. Jaring laba-laba menutupi semuanya. Ini dibentuk dari simbol yang paling kuat. Mereka seperti aliran berbintang saat mereka menggantung diri di langit dan ditekan ke segala arah. Pertempuran menjadi semakin sengit. Tanah berlumuran darah, dan mayat tergeletak di mana-mana. Hong. Sebuah istana kuno di udara hancur berkeping-keping, menunjukkan bahwa para ahli tertinggi yang kuat akan masuk ke jantung tanah terlarang. Tinggi di langit terletak lokasi terpenting dari danau roh iblis, sebuah istana pusat yang sangat megah. Semua warisannya disimpan di sana. Tubuh si Yi juga ada di sini. Yi, tidak baik, siapa wanita itu? Seseorang berteriak ketakutan. Seorang wanita muncul di dalam medan pertempuran. Saat dia melangkah, pola formasi tidak bisa menghentikan langkahnya sama sekali. Satu langkah menutupi ribuan Zhang saat dia melewati tanah kuno yang berlumuran darah untuk memasuki pusat tanah yang membatasi itu. Siapa orang ini? Bahkan para ahli tertinggi terkejut dan berbalik untuk melihat. Bahkan ada beberapa yang langsung menyerang. Namun, wanita ini sangat unik. Tanah tampak menyusut di bawah kakinya, dan hanya dalam beberapa kilatan, dia menghindari semua serangan mengerikan itu. Tak satu pun dari teknik berharga yang menyentuhnya. Hati semua orang gemetar ketakutan. Wanita ini pasti kuat dan bukan karakter normal. Jika dia memiliki niat pada tubuh itu, maka dia pasti akan menjadi salah satu lawan tangguh mereka. Tubuhnya ditutupi pakaian berwarna abu, dan lengan panjangnya berkibar-kibar. Mereka menutupi sosoknya yang mengesankan dan memberinya aura misterius. Setelah diperiksa lebih dekat, pakaiannya sangat tua, seolah-olah itu adalah gaya busana kuno. Pakaian jenis ini memang sudah jarang terlihat di zaman sekarang ini. Sehelai rambut tersebar ke bawah, menutupi wajahnya yang putih berkilau dan menawan. Sulit untuk melihat ekspresi seperti apa yang dia miliki saat ini. Namun, ketika setengah dari wajah kecilnya terungkap, itu sudah cukup untuk membuat semua orang berteriak kagum. Itu adalah wajah seperti mimpi, seperti yang keluar dari fantasi. Meskipun mereka tidak bisa mendapatkan tampilan yang lengkap, mereka bisa membayangkan betapa indahnya itu. Itu adalah wajah yang hanya bisa dibandingkan dengan periyue-chan atau penyihir. Angin bertiup melalui rambutnya, memberi mereka pandangan sekilas dari matanya. Mereka membawa kabut berair, dan dari waktu ke waktu, mereka berputar dengan kekuatan tua yang membuat banyak orang gemetar dalam hati. Ketika dia berjalan, tampaknya tidak terlalu cepat, tetapi setiap langkah akan membawanya pergi ribuan sang. Seluruh medan perang tampaknya telah menyusut di bawah langkahnya, mengejutkan banyak orang. Ini adalah teknik penyusutan bumi, kemampuan surgawi yang hebat dari zaman kuno. Seseorang berkata sambil menyipitkan mata. Beberapa ahli tertinggi dapat mengatakan bahwa ini bukan hanya kemampuan surgawi yang serupa, juga tidak berlebihan. Ini adalah kemampuan surgawi penarikan bumi yang sebenarnya, dan itu ditampilkan tepat di depan mata mereka. Seseorang harus memahami bahwa begitu teknik berharga semacam ini dinaikkan hingga batasnya, itu akan mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Itu dikenal sebagai salah satu teknik tercepat di dunia, cukup cepat untuk berdiri berdampingan dengan kecepatan kunpeng. Hong. Jejak besar turun dari arah tertentu. Itu mengalir dengan warna pelangi yang menguntungkan dan tersebar di puluhan ribu utas. Jejak berharga ini berubah menjadi gunung surgawi yang sangat besar. Itu menutupi langit saat ditekan ke arah wanita itu. Jejak penindasan bumi. Seseorang berteriak kaget. Ini adalah artefak berharga yang kuat, yang sangat terkenal di antara jejak berharga. Selama tahun-tahun kuno, jejak pembalikan langit, jejak penindasan bumi, dan yang lainnya sangat terkenal. Namun, saat jejak besar itu turun ke dirinya, dia hanya membuka tangannya dan menghasilkan simbol dari telapak tangannya. Itu langsung menopang gunung besar dan menghancurkannya. Dengan suara Hong, gunung pelangi dikirim terbang. Cahaya keberuntungan yang dilepaskannya menerangi langit saat meninggalkan medan perang. Itu benar-benar dikirim terbang keluar dari sini. Meskipun itu bukan jejak penindasan bumi kuno, itu masih merupakan artefak magis yang langka, namun masih tersapu. Wanita ini sangat kuat, persis seperti apa latar belakang yang dia miliki. Alis banyak orang mulai melompat, dan banyak ahli tertinggi mulai memperhatikan. Ini dia, mata tuan laba-laba tua dan oro iblis dengan cepat menyusut. Dia mengenali wanita itu, karena dia telah menerima laporan terperinci di masa lalu. Ketika si melepaskan diri dari halaman suci kuno, ahli tertinggi laba-laba emas yang pernah secara pribadi menyaksikan wanita misterius ini mengikutinya. Laba-laba emas tidak bisa melihat menembusnya sama sekali. Hanya setelah betina menghilang tanpa meninggalkan petunjuk arah, laba-laba emas besar kembali. Dia bahkan tidak bisa melihat bagaimana dia pergi, tetapi ketika dia kembali ke dan oro iblis, sebuah gambar digambar, memberi tahu tuan tentang apa yang telah terjadi. Ketika penguasa dan oro iblis melihat ini, dia secara alami terkejut. Dia sangat percaya bahwa wanita dari saat itu telah tiba. Kemampuan surgawinya mengejutkan, dan sulit untuk melihat seberapa dalam kekuatannya. Hong! Formasi Dewa Turun. Meskipun rusak, jaring laba-laba masih sangat kuat. Sulit untuk dihadapi bagi kebanyakan orang, tetapi tubuh wanita ini sangat fleksibel. Cara dia bergerak hampir tak terbayangkan saat dia bergerak melalui celah-celah jaring laba-laba yang besar. Simbol dan pola formasi didorong kembali oleh lapisan cahaya lembut segera setelah mereka mendekat dan benar-benar larut. Wanita itu mencapai istana pusat yang tergantung di surga dengan satu langkah. Dia melangkah ke tangga Batu Giok dan hendak memasuki istana kuno. Semua orang terkesiap, wanita ini terlalu kuat, dia berada di levelnya sendiri. Meskipun semua ahli tertinggi mampu menyerang danoro iblis dengan menyerang dan menghancurkan banyak istana, tidak satupun dari mereka bisa mencapai istana pusat. Namun dia, yang baru saja tiba, sudah menyelesaikan ini. Itu terlalu menakutkan. Dia berjalan melalui medan perang, menghindari semua formasi besar kuno untuk segera mencapai tujuannya. Cahaya berharga terbang dan artefak magis mengalir dengan kacau. Langit sepertinya meledak. Tidak hanya orang-orang danoro iblis yang mencoba menekan wanita itu, bahkan para ahli tertinggi pun mengambil tindakan. Tak satupun dari mereka ingin dia berhasil. Namun, di depan istana surgawi, dia sekali lagi menggunakan kemampuan surgawi penarikan bumi. Terkadang, dia mundur, dan di lain waktu, dia mendekat. Itu membuat orang yang menonton terpesona. Setiap langkah yang dia ambil bergema dengan suara gemuruh yang hebat. Surga, dia tidak membangkitkan simbol apapun dan langsung memasuki istana surgawi melalui formasi. Semua orang tersentak kaget. Lampu surgawi dan artefak magis semuanya meledak di depan istana surgawi. Ketika formasi besar dihidupkan kembali, ia mulai menyerang balik terhadap kerumunan. Hentikan dia. Laba-laba tua demonic spirit lake meraung. Banyak orang bergerak maju. Istana pusat dilemparkan ke dalam kekacauan total. Formasi kuno dihidupkan kembali, dan artefak leluhur bergemuruh. Langit dan bumi bergetar saat tempat ini menjadi tanah bencana. Namun, wanita ini terlalu cepat. Langkahnya tampak ringan, tetapi setiap kali kakinya diturunkan, seolah-olah bintang-bintang besar di langit bergeser dan gunung serta sungai berubah. Dia tiba di depan sajadah. Disinilah seorang pemuda dengan kulit berkilau duduk. Ini tepatnya si Yi, hanya sekarang, tidak ada roh yang bergerak di dalam. Matanya terpejam dan tubuhnya tak bergerak. Tuan dan roh iblis secara pribadi menghalangi jalannya. Namun, hanya dengan sapuan lengan baju wanita itu, seolah-olah awan dan kabut membumbung tinggi, meledakkannya kekejauhan. Dia benar-benar tercengang. Jelas bahwa kultivasi pihak lain lebih tinggi darinya, tetapi dia tidak jelas seberapa tinggi itu. Ini adalah wanita misterius yang kedalamannya tidak bisa dilihat. Lengan panjangnya bergetar, dan si Yi menghilang dari atas sajadah. Dia kemudian berbalik untuk pergi. Satu langkah membawanya ratusan hingga ribuan Zhang saat dia berangkat dari istana. Ketika dia pindah lagi, dia melakukan perjalanan beberapa li jauhnya, melintasi medan perang. Ketika langkah ketiganya turun, dia sudah berada di gerbang gunung. Artefak magis dan kemampuan surgawi semua orang turun pada saat yang sama. Mereka semua dikirim ke tubuhnya, tidak mau membiarkannya pergi. Wanita itu tampaknya tidak memperhatikan serangan ini dan terus melangkah keluar. Pakaian abu-abunya sangat luas. Ketika dia mengambil langkah keempat, dia langsung menghilang dari pandangan semua orang. Semua artefak berharga hanya mengenai udara kosong. Bab 395 Raja 14 Tahun. Terlalu cepat. Luar biasa. Semua orang di sana benar-benar terkejut. Siapa sebenarnya wanita ini? Dia benar-benar bisa melakukan perjalanan tanpa hambatan melalui medan perang ini dan langsung mengeluarkan siyi. Tidak hanya orang-orang dari Danoro Iblis yang tercengang, bahkan para ahli tertinggi pun tidak bisa berkata-kata. Formasi kuno Danoro Iblis tidak menghasilkan efek yang tepat. Mereka tidak menghentikan tindakan wanita itu. Dia berada di levelnya sendiri, menghindari semua simbol pembunuhan. Para ahli tertinggi dari dunia luar tidak puas dengan hasil ini. Mereka terus bergegas dan membunuh jalan mereka. Mereka akan berhasil, namun pada akhirnya, tubuh yang paling berharga diambil oleh orang lain. Cepat dan kejar, seseorang berteriak keras. Ini terlalu konyol. Semua orang telah membunuh jalan mereka ke Danoro Iblis, dan ada mayat di mana-mana. Namun di tengah jalan, wanita misterius semacam ini muncul dan membawa pergi tubuh siyi. Siapa yang mau menerima hal seperti ini? Banyak sosok mengejarnya, memasuki tanah terlantar yang tak terbatas. Namun, sosoknya sudah jauh. Kemana mereka akan pergi mencarinya? Wanita berpakaian abu-abu itu terlalu cepat. Dengan satu langkahnya, matahari, bulan, gunung, dan sungai tampak terbalik. Ini bukan sesuatu yang bisa dikejar oleh kecepatan manusia. Lengan panjangnya berkibar-kibar, dan dalam sekejap mata, dia menghilang dari batas cakrawala. Gunung dan puncak yang tak berujung naik dan turun. Ada beberapa ahli tertinggi yang menggunakan artefak berharga mereka untuk bergerak melalui pegunungan besar. Mereka seperti garis-garis cahaya yang mengalir saat mereka melewati gunung dan sungai, tetapi tidak ada satupun jejak yang dapat ditemukan. Dia menghilang begitu saja, benar-benar menghilang dari dunia ini setelah meninggalkan Danauro Iblis. Bukannya kita tidak cukup cepat, tapi dia terlalu cepat. Selain mempelajari teknik kunpeng, hanya beberapa teknik lain yang bisa dibandingkan. Seseorang menghela nafas dan berkata, Para ahli tertinggi yang bergegas semuanya sangat marah. Mereka dibiarkan dalam debu begitu saja. Mereka benar-benar tidak mau menerima ini. Tentu saja, jika kita berbicara tentang siapa yang paling tertekan, maka itu adalah orang-orang dari Danauro Iblis. Si Yi awalnya adalah, benih, mereka yang menjadi harapan terbesar mereka. Namun pada akhirnya, dia mati dalam pertempuran, jadi tubuhnya seharusnya menjadi milik mereka. Namun ketika mereka melihat wanita itu membawa tubuh Si Yi di depan mata mereka, mereka tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Orang-orang ini sangat marah. Kedua belah pihak menderita kerugian besar, namun pada akhirnya, tidak ada pihak yang menerima apapun. Itu benar-benar contoh ingin menangis tetapi tidak ada air mata yang keluar. Para ahli ini semua mencari, tetapi tidak ada apapun di tanah terlantar yang besar. Wanita berpakaian abu-abu telah lama menghilang, membuat semua orang frustrasi dan kecewa. Ah, seorang ahli tertinggi tua meraung. Umurnya sudah pendek dan dia ingin mengamankan masa depan untuk dirinya sendiri, namun yang dia miliki sekarang hanyalah menahan kebencian. Ini adalah yang lebih tua dari dua bersaudara batu yang sedang kita bicarakan. Itu adalah tubuh tertinggi yang hampir tidak mungkin ditemukan di dunia ini, namun hilang begitu saja. Penatua lain dengan penyakit yang tidak dapat disembuhkan juga mengepalkan tinjunya. Sangat benci, sial, di dalam danau roh iblis, kutukan terus-menerus terdengar. Para ahli tertinggi tua semuanya merasakan kebencian yang luar biasa. Kebencian mereka semua diarahkan pada wanita misterius itu. Semua harapan dan upaya mereka sia-sia, tak satupun dari mereka yang bisa mendapatkan apapun. Tidak lama kemudian, para ahli tertinggi dari luar tempat ini mundur. Wajah semua orang di danau roh iblis pucat pasi. Mereka hampir sepenuhnya musnah, namun pada akhirnya, mereka bahkan tidak mendapatkan apapun. Bagaimana mereka bisa menanggung ini? Segera setelah itu, hasil pertempuran ini diumumkan kepada dunia. Setiap daerah gempar, pertempuran besar Void God Realm baru saja berakhir, namun demonic spirit lake mengalami bencana besar setelahnya dengan banyak entitas tertinggi yang terlibat. Itu menciptakan badai keributan besar. Banyak orang sangat menyesal karena tidak bergegas untuk menyaksikan pertempuran danau roh iblis. Itu benar-benar disayangkan. Itu hanya satu demi satu di wilayah gurun. Wilayah ini tidak bisa tenang sama sekali. Rentetan peristiwa yang terjadi terlalu mengejutkan, membuat semua orang terkejut. Hasil pertempuran Void God Realm antara dua saudara batu terungkap. Itu mengguncang seluruh dunia, si Yi terbunuh, dan si Hao mengklaim puncak. Dia menjadi satu-satunya pemuda tertinggi di wilayah gurun. Apa artinya menjadi yang tertinggi? Itu secara alami berarti hanya ada satu. Seorang individu yang tak tertandingi. Sekarang, bahkan makhluk berdarah murni pun tidak sebanding. Selama pertempuran itu, kinerja si Hao setara dengan makhluk surgawi, cukup untuk menaklukkan rekan-rekan manapun. Di dalam wilayah gurun, sulit baginya untuk bertemu lawan yang layak. Batu yang lebih besar telah mati, dan batu yang lebih kecil mengjulang ke langit. Siapa yang bisa melawannya? Inilah yang membuat semua orang menghela nafas dengan penyesalan. Bagaimana jika mereka meninggalkan wilayah gurun? Tidak ada yang bisa memastikan. Lagi pula, setelah pertempuran hebat dua saudara batu, bahkan ada seseorang yang berani menantang perwujudan domain. Pasti akan ada gangguan besar di masa depan. Panggung tingkat dewa akan benar-benar muncul, dan hari ketika talenta hebat dari berbagai daerah berbenturan tidak terlalu jauh. Pri Yue Chan dan penyihir itu sangat menakjubkan. Keduanya pasti akan berdiri di medan perang dan memandang rendah semua orang seusia mereka. Petik 2. Setelah itu, semua orang kemudian diingatkan tentang kekacauan yang akan datang di wilayah gurun. Mereka tidak bisa tenang sama sekali. Dunia sedang berselisih, dan mungkin saja periode waktu yang sangat menakutkan akan datang. Namun, berdasarkan sejarah, ini adalah periode waktu yang menghasilkan para ahli paling menonjol. Masa-masa sulit ini adalah di mana talenta terbesar muncul. Ini benar-benar kasusnya. Dunia luar sangat bergejolak dan berteriak-teriak dengan suara. Sungguh sangat disayangkan bagi saudara lelaki batu yang lebih tua. Dengan karunia alami semacam ini, sudah cukup baginya untuk memandang rendah dunia kuno dan modern. Namun pada akhirnya, dia meninggal dengan kematian yang tidak wajar. Surga benar-benar cemburu pada para jenius yang heroik. Kegelisahan yang diaduk bahkan lebih besar dari yang diharapkan semua orang. Sekte-sekte besar dan negara-negara kuno semuanya berbicara tentang pertempuran. Selama ada kultifator, akan ada diskusi tentang hal ini. Adik stone yang lebih muda terlalu tangguh. Sebelum pertempuran, hanya ada beberapa orang yang menyukainya. Mereka semua berpikir bahwa dia secara inheren lebih lemah dan akan dibunuh oleh saudara laki-laki batu tua, namun bagaimana akhirnya? Mereka semua salah. Kudengar bukan hanya pria misterius itu yang ingin menangkap peri Yuechan. Saya mendengar bahwa saudara batu kecil juga ingin dengan paksa membawa perisekte surga mending kembali ke desa yang disebutnya. Petik 2. Dunia luar bergejolak dengan aktivitas. Namun, saat ini, semua ini tidak ada hubungannya dengan si Hao. Ketika dia baru saja kembali ke desa batu, begitu rohnya kembali ke tubuh fisiknya, dia meringis kesakitan. Seluruh tubuhnya sangat sakit, semua luka di Void God Realm dibawa kembali ke dagingnya. Perasaan ini sangat aneh, seolah-olah tubuhnya mengalami pertempuran hebat dan langsung mengalami kerusakan parah, membuatnya hampir pingsan. Ketika dia kembali, dia merasa sangat santai. Ketika dia bertarung dalam pertempuran besar, dia sudah hampir kehabisan energi. Saat ini, dia tidak bisa bergerak sedikitpun, dan bahkan sulit baginya untuk membuka matanya. Ini terlalu luar biasa, Hao kecil menang, orang-orang Stoney Village bersorak kegirangan. Mereka semua sangat bahagia untuknya. Belum bisa tidur, si Hao menggertakkan giginya, dia dengan paksa menggerakkan semangatnya. Pertempuran ini sangat berbahaya. Dia menghadapi musuh yang benar-benar luar biasa dan hampir mati sendiri. Namun, manfaat yang dia terima juga luar biasa. Dia memaksa dirinya untuk tetap terjaga. Dia mengeluarkan sajadah yang diperolehnya dari sarang kunpeng dan duduk di atasnya. Dia kemudian mulai dengan hati-hati mengingat setiap bagian terakhir dari pertempuran ini. Dia berada di perbatasan antara hidup dan mati saat dia bertarung melawan musuh yang seimbang ini. Dia tidak akan pernah bisa mengalami hal seperti ini secara normal. Ini adalah pertempuran terberat yang pernah dia lawan sejak dia lahir, jadi dia harus dengan hati-hati merenungkan dan mempelajarinya secara perlahan. Ketika semua orang di Stoney Village memahami situasi Si Hao, mereka menghentikan perayaan mereka dan menciptakan suasana damai untuknya. Mereka menunggu dia berdiri lagi. Sama seperti itu, Si Hao memasuki keadaan yang menakjubkan. Dia tenggelam dalam pemahaman yang mendalam. Area di antara alisnya terus bersinar, dan semua jenis pola muncul di permukaan tubuhnya. Dia akan bangun dari waktu ke waktu dan minum secangkir anggur setan kecil untuk menyehatkan tubuhnya dan mengobati luka-lukanya. Luka-lukanya sangat parah. Dia perlahan pulih saat memahami Dao, menciptakan kondisi penyembuhan yang aneh. Si Hao mempelajari Dao selama sebulan penuh, dan butuh satu bulan penuh bagi tubuhnya yang terluka untuk pulih sepenuhnya. Ketika dia akhirnya terbangun, dia berdiri dan menyadari bahwa dia telah mencapai tingkat yang sempurna dari alam ukiran. Dia benar-benar telah mencapai batas, dan kekuatannya telah meningkat dalam jumlah besar lagi. Saya mempelajari Dao selama sebulan, dan pemulihan saya juga memakan waktu sebulan. Si Hao benar-benar tercengang. Pertempuran ini telah melukainya sangat dalam, dan kerusakannya benar-benar parah. Namun, perjuangan hidup dan mati yang hebat semacam ini membawa peluang besar di dalamnya. Selama bulan pemahaman Dao ini, dia mengerti lebih banyak, sampai-sampai sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Itu sangat bermanfaat untuk kultivasinya di masa depan. Lupakan manfaat lainnya, hanya fakta bahwa dia pergi dari tahap akhir ke tingkat sempurna dari alam ukiran dalam satu bulan adalah kecepatan kultivasi yang benar-benar mengerikan. Itu adalah kecepatan yang akan membuat semua orang sangat terguncang. Ah, Paman Hao bangun. Seorang bocah kecil berlari dan berteriak gembira. Ini terlalu hebat. Little Hao baik-baik saja dan membuat pemulihan total. Desa itu langsung riuh dengan kebisingan. Semua penduduk desa bergegas mendekat dan menghela nafas. Semua dari mereka memiliki senyum di wajah mereka. Saya baik-baik saja. Aku sudah membuat kalian semua khawatir. Si Hao sangat senang. Penduduk desa adalah orang yang paling dia pedulikan. Dan perhatian orang yang dicintainya membuatnya merasa hangat di dalam. Pertempuran hebat ini mengguncang seluruh wilayah gurun. Hanya pada saat inilah si Hao benar-benar rileks. Semua penduduk desa sangat senang, dan mereka merayakannya di sekitar api unggun malam itu. Semua jenis mangsa sedang dipanggang atau direbus, mengeluarkan aroma yang sangat memikat. Aroma anggur iblis kecil juga tercium di udara jauh ke kejauhan. Desa itu penuh dengan aktivitas. Semua orang sangat senang, seolah-olah mereka sedang merayakan hari libur. Si Hao tinggal di desa untuk sementara waktu, karena dia masih memiliki hal-hal penting untuk dilakukan. Dia harus mempelajari jejak surgawi. Lampu-lampu itu telah dikumpulkan ke dalam tubuhnya. Hal-hal ini tanpa diragukan lagi, menantang surga. Demi memahami dao lebih jauh, si Hao meletakkan segala sesuatu yang lain dan tenggelam dalam keadaan terisolasi, hampir memotong dirinya dari dunia luar. Jejak ini benar-benar muncul pada waktu yang tepat. Setengah bulan kemudian, si Hao menggumamkan ini pada dirinya sendiri. Dia menerima keuntungan yang mencengangkan. Ini mungkin membantunya menembus alam ukiran. Dia saat ini berada di tingkat sempurna dari alam ukiran. Dia sekarang ingin menerobos jalan orang-orang di bawahnya dan mengambil langkah melampaui tingkat pencerahan tertinggi. Apa yang lebih cocok daripada jejak dewa untuk ini? Jejak ini rusak dan tidak lengkap, tetapi sangat dalam. Mereka sulit untuk dipahami secara menyeluruh di ranah kultifasinya saat ini. Namun, ini adalah jenis referensi. Jika dia mampu memahami sebagian saja, dia akan menerima pencerahan tanpa akhir. Jadi sebenarnya seperti ini, dia akan menerima manfaat setiap hari. Cahaya surgawi di dalam tubuhnya membentuk kuali, tungku, lonceng, mereka terus berubah. Pada akhirnya, mereka benar-benar mulai membentuk gunpeng. Dia sekali lagi mencoba menantang apa yang tidak bisa dia selesaikan di masa lalu. Jika dunia luar tahu tentang ini, mereka akan segera ketakutan. Bahkan di antara figur level Nobel King yang mempesona, tidak banyak yang melakukan kontak dengan domain untuk mengubah cahaya suci menjadi simbol. Namun saat ini, si Hao benar-benar mengembangkannya lagi di dalam tubuhnya. Dia mengubah cahaya surgawi menjadi bentuk gunpeng, dan meskipun jumlahnya tidak banyak, itu cukup untuk memungkinkan kecepatan serangannya meningkat pesat. Satu hari mengarah ke hari berikutnya. Si Hao sudah tinggal di desa selama lebih dari setengah tahun. Dia sudah sedikit lebih dari empat belas tahun. Pada akhirnya, dia benar-benar menembus batas alam ukiran, melampaui batas dasar alam ini. Dia dengan hati-hati memeriksa dirinya sendiri dan memperhatikan bahwa kekuatannya benar-benar meningkat dengan cepat, bahkan membuatnya terkejut. Tidak peduli siapa yang dia hadapi di masa lalu, selama mereka berada di alam ukiran, dia memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan mereka. Kemudian, seluruh tubuhnya bersinar cemerlang. Dia mulai melampaui alam ukiran, karena tidak ada lagi alasan untuk tetap berada di tingkat kultivasi ini. Dia mulai maju ke alam besar berikutnya. Sebuah Hong besar terdengar, dia melangkah ke alam yang berbeda. Sekarang, dia adalah Raja Mulia Sejati, atau lebih tepatnya, dia bisa diberikan gelar Raja. Seorang Raja berusia empat belas tahun, jika ini diumumkan ke seluruh dunia, itu pasti akan menghasilkan hasil yang mengejutkan. Bahkan jika ada beberapa di masa lalu, pasti tidak banyak. Usianya sendiri menempatkan dia tinggi di atas orang lain. Dia sekarang bisa memandang rendah orang lain seusianya. Bab 396 Pengaturan Formasi Transformasi Darah, Jalur Surgawi, Transformasi Roh, Ukiran, empat alam ini membentuk siklus lengkap bagi kebanyakan orang. Itu karena terlalu sulit bagi mereka untuk menerobos bahkan jika mereka mencoba. Ini seperti empat gunung besar, masing-masing lebih tinggi dari yang berikutnya. Semakin jauh seseorang melakukan perjalanan di sepanjang jalan mereka, semakin sulit jadinya. Itu seperti jalan kecil yang diukir di atas tebing, yang sangat sulit. Kultivasi sulit bagi umat manusia pada khususnya. Jika bukan karena orang-orang kuno yang mengukir jalan dan meniru simbol primitif, mungkin saja tidak akan ada rute yang ada saat ini. Jalan manusia penuh dengan bahaya, yang terbentuk dari darah dan keringat. Generasi demi generasi membuka jalan baru, memungkinkan jalan menjadi semakin lebar. Untuk pembudidaya manusia, empat alam besar mewakili segalanya. Melanggar ini mudah dikatakan tetapi hampir tidak mungkin dilakukan. Sebagian besar hanya akan mengejar ini tetapi selamanya tetap di jalan. Empat belas tahun, namun mencapai alam agung kelima ini, ini benar-benar tak terbayangkan. Paling tidak, itu adalah prestasi luar biasa di antara manusia. Jika ini diumumkan ke seluruh dunia, itu akan memicu keributan besar. Susunan formasi, ini adalah alam yang sangat mendalam dan muskil. Kebanyakan orang yang mampu mencapai tahap ini sudah melewati masa muda mereka. Waktu tidak berhenti untuk siapapun, jadi pemuda seperti apa yang tersisa. Si Hao berdiri di puncak yang tinggi dan menatap bumi besar yang tak terbatas. Barisan pegunungan dihadapannya hijau subur dan penuh kehidupan. Sungai-sungai pegunungan sangat megah, seolah-olah tidak ada yang bisa menghentikan alirannya. Dia akhirnya maju lagi. Sekarang, di wilayah gurun, dia akhirnya bisa dianggap kuat tidak peduli jenis ras apa yang dia bandingkan. Raja berusia empat belas tahun, ini adalah pemuda tertinggi sejati. Fakta ini tidak dibesar-besarkan sedikitpun. Sulit untuk menemukan orang kedua seperti ini di seluruh gurun besar. Mereka yang berada di tahap akhir dari alam ukiran dapat diberikan gelar Tuhan jika mereka sangat hebat. Sekarang si Hao menerobos ranah sebelumnya dan memasuki tingkat yang lebih tinggi, dia secara alami bisa membuang kata Tuhan dan menjadi raja satu. Pengaturan formasi, ranah kultivasi ini cukup istimewa. Ini kompleks dan misterius, dengan setiap orang menerima hasil yang sama sekali berbeda. Hanya mereka yang benar-benar memahami alam ini yang dapat mencapai kehebatan. Si Hao berbicara pada dirinya sendiri. Semakin dia belajar, semakin dia merasa bahwa berkultivasi itu tidak mudah. Setelah memasuki ranah ini, dia benar-benar mengerti betapa sulitnya jalan di depannya. Jika alam pengukiran adalah proses meniru ras lain dan mengukir simbol mereka di tubuh sendiri, maka dapat disimpulkan bahwa susunan formasi adalah tingkat penyempurnaan yang lebih tinggi di mana seseorang akan benar-benar memanfaatkan pola-pola ini. Formation Arangemen adalah mengukir formasi di dalam tubuh seseorang, konsep macam apa ini? Dibandingkan dengan ranah kekuatan sebelumnya, ini tidak diragukan lagi merupakan perbedaan kekuatan yang gila. Namun, mereka yang benar-benar berani mengukir formasi kompleks besar di dalam tubuh mereka jumlahnya sedikit. Mereka yang melakukannya semuanya berasal dari klan dengan warisan besar dengan formasi aman yang selalu mereka gunakan. Namun, mereka tidak memiliki surga yang menentang kemungkinan kreativitas. Susunan formasi, ranah kultivasi ini adalah pembagi yang jelas bagi para pembudidaya. Kebanyakan orang menganggap diri mereka sukses setelah mengukir hanya beberapa formasi teknik sederhana yang berharga. Hanya beberapa menit yang akan mendorong diri mereka lebih jauh untuk membentuk formasi pembunuhan yang tidak ada habisnya. Begitu mereka mencapai ini, kekuatan bertarung mereka akan memiliki dunia yang berbeda. Akibatnya, bahkan jika dua orang berada di alam pengaturan formasi, orang yang mencapai batas absolut akan memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Dewa Willow mengatakan bahwa mereka yang benar-benar memahami formasi pengaturan sedikit. Apa sebenarnya susunan formasi itu? Ini adalah jenis inisiasi, suatu prestasi yang mengesankan. Jelas bukan hanya mengukir beberapa formasi sederhana di dalam diri sendiri, kata si Hao pelan pada dirinya sendiri dan dengan hati-hati mulai merenungkan. Dia kemudian melompat dari puncak gunung dan berjalan menuju desa batu. Dia baru saja masuk ke alam pengaturan formasi, jadi dia tidak terburu-buru untuk terus berkultivasi. Sebaliknya, dia agak santai. Paman Hao, kamu sudah kembali. Seorang anak kecil dengan ingus mengalir dari hidungnya berlari. Saat ini, si Hao adalah orang favorit setiap anak. Itu karena dia bisa membawa orang-orang kecil ini ke pegunungan, memungkinkan mereka untuk berlarian sesuka hati di tanah terlantar yang besar. Mereka bisa mencuri dari sarang burung ganas dan menangkap anak-anak keturunan liar. Zizi, di atas dinding, tupai ungu kecil terus-menerus membuat suara. Ada mata vertikal di antara alisnya. Kulit, tidak jauh dari sana, tiga anjing petir berubah menjadi cahaya kemasan dan dengan cepat berlari kesana kemari. Meskipun panjangnya hanya setengah meter, kecepatan mereka sangat mencengangkan saat mereka berlari dengan kilat yang bersarang di sekitar tubuh mereka. Di udara, ada lebih banyak burung yang menangis. Bangau berbulu merah melebarkan sayapnya, dan meskipun faktanya mereka belum bisa terbang, mereka meluncur turun dari dahan. Tubuh mereka berputar-putar dengan cahaya warna-warni. Setengah tahun yang lalu, si Hao membawa anak-anak ini ke pegunungan, membawa kembali makhluk-makhluk muda ini. Mereka semua cukup matang. Di masa depan, benar-benar mungkin ada legion burung dan binatang buas. Paman Hao, kapan kita pergi ke pegunungan lagi? Beberapa anak bertanya. Mereka semua ingin mengembara melalui tanah terlantar yang besar. Bagi mereka, mengunjungi negeri-negeri misterius dan berbahaya itu adalah yang paling mengasihkan. Tidak hanya mereka bisa mendapatkan beberapa obat-obatan tua dan buah-buahan spiritual, mereka bahkan mungkin mengambil beberapa binatang muda. Kalian semua harus berkultivasi dengan sungguh-sungguh. Saya akan membawa siapapun yang berkultivasi lebih cepat ke pegunungan, kata si Hao sambil tertawa. Dia membantu anak-anak ini menjelaskan metode kultivasi dan memberi mereka petunjuk hampir sepanjang hari. Hanya ketika sudah waktunya untuk makan, kelompok orang-orang yang hidup ini menyebar. Suara kicauan burung terdengar di udara. Beberapa burung ganas yang sangat besar turun, membawa angin kencang. Tepatnya Big Bang, Fallet Cloud, dan Little Green, keturunan elang sisik hijau. Namun, mereka telah lama berevolusi, dan garis keturunan mereka jauh lebih kuat sekarang. Transformasi ini bukannya tidak berhubungan dengan Dewa Willow. Ketiga burung itu hidup di dekat pohon Willow dan terus berkembang. Mereka mulai membangunkan garis keturunan leluhur mereka. Fallet Cloud, kalian harus belajar dengan hati-hati. Saya akan mengajari anda beberapa hal, kata si Hao. Ketiga burung itu juga sudah dewasa. Mereka kuat, tetapi si Hao masih merasa bahwa mereka belum menerima warisan utama dari burung iblis kuno Green Sky Peng, jadi dia harus melengkapi pengajaran mereka. Teknik berharga pertama yang dia terima adalah dari ketiga burung muda ini. Itu memberinya pencerahan besar, dan saat ini, sudah waktunya baginya untuk membalas kebaikan ini. Green Sky Peng dan Golden Winged Peng yang agung memiliki ras yang sama. Mereka dianggap sebagai eksistensi paling gagah berani dalam keturunan Kun Peng. Saat ini, si Hao menggunakan teknik Kun Peng untuk mengupas dan mengungkapkan teknik Valet Cloud dan yang lainnya. Ini adalah teknik nenek moyang kita. Valet Cloud dan yang lainnya tercengang, dan mereka semua menjadi sangat bersemangat. Meskipun garis keturunan mereka dihidupkan kembali, warisan yang tertinggal telah terpecah-pecah dan telah lama menjadi tidak lengkap. Namun, mereka sekarang dapat melihat hal yang menakjubkan dan mengejutkan dunia. Selama hari-hari berikutnya, si Hao terus-menerus menghancurkan warisan burung iblis dan mengukirnya ke dalam hati mereka, memungkinkan mereka untuk perlahan-lahan memahaminya. Pada akhirnya, bibi besar elang sisik hijau kembali. Setelah mendengarkan dengan ama, dia memperoleh pencerahan mendalam dan mengikuti pelatihan pengasingan. Selama hari-hari berikutnya, si Hao berkultivasi sambil juga mengajar anak-anak. Dia juga membagi artefak berharga yang dia terima dari dunia luar di antara penduduk desa. Zizi, garis cahaya kemasan terbang, bola berbulu telah kembali bersama dengan burung merah besar dan botak kedua. Ketiganya akan muncul dan menghilang secara tak terduga, dan bisa dilihat betapa uletnya mereka. Mereka menghabiskan hari-hari mereka di tanah terlantar yang besar untuk mencari perbendaharaan surgawi tertinggi. Si Hao tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menatap Hairy Ball. Dia belajar dari burung merah kecil di putaran leluhur klan api bahwa harta gunung berakhir di tangan Suyan. Pikirannya terbakar dengan antisipasi. Hairy Ball, di mana kamu meletakkan harta gunung itu? Matanya menyala dengan penuh semangat saat dia melihat tubuh Hairy Ball. Dia memperhatikan bahwa beberapa simbol yang rusak dari orang ini telah dihidupkan kembali, tetapi selain itu, tidak banyak. Hairy Ball agak penasaran dan menyatakan bahwa ia tidak tahu apa yang Si Hao bicarakan. Pada akhirnya, Si Hao membawanya kembali ke tempat yang tenang 10 ribu li itu. Saat itu, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di tempat tandus itu, tetapi sekarang, tempat itu kaya dengan rumput dan diperbarui dengan kehidupan. Ini adalah danau besar yang kering, tanpa air lagi sekarang. Si Hao dengan cepat kembali ke tempat ini dan dengan hati-hati mencari-cari. Ada lubang di dasar danau. Saat itu, bola berbulu telah dikubur di sini. Si Hao langsung terkejut ketika dia datang ke sini, karena ada seseorang yang sudah mengobrak abriknya. Lumpur yang keras dan kering jelas tergali. Bagian terdalam dari tempat ini telah diambil. Hairy Ball berteriak keras dengan suara Zizi. Ia kemudian mulai menggaruk bulunya sendiri dengan panik, seolah-olah mengingat sesuatu. Itu mengirimkan pikiran Si Hao dan berkata, barangku disembunyikan di sini. Itu hilang. Oh tidak, orang lain yang melakukannya lebih dulu. Pikiran Si Hao tenggelam. Hao, bola berbulu sangat marah. Meskipun itu hanya seukuran kepalan tangan, fluktuasi yang sangat intens dilepaskan. Rambut emasnya semua berdiri tegak, dan matanya merah menyala, menembakkan dua berkas cahaya. Hal yang paling mengejutkan adalah dia sekarang memiliki tiga kepala dan enam lengan. Tulang-tulang di dalam tubuhnya terus bergerak dan mengeluarkan suara. Ah, bola berbulu itu berteriak keras. Itu tidak bisa menahan amarahnya. Si Hao tercengang, tetapi segera setelah itu, dia menunjukkan ekspresi bersemangat. Apakah Hairy Ball kembali seperti dulu? Itu benar-benar mengungkapkan kemampuan hebat semacam ini. Ketika dia melihat dengan hati-hati, dia memperhatikan bahwa simbol yang rusak telah pulih sedikit. Teknik berharga Su Yan, kemampuan surgawi tiga kepala enam lengan. Tidak banyak yang bisa diperoleh di sini, jadi Si Hao kembali ke desa batu. Dia dengan hati-hati mempelajari bola berbulu, dan meskipun itu tidak ingat apa yang terjadi sebelumnya, kekuatannya meningkat dalam jumlah besar. Hairy Ball, ajari aku teknik berhargamu. Si Hao tidak membiarkan acara harta karun gunung menghampirinya, dan sebaliknya, dia tampak agak bersemangat. Tidak buruk, teknik tubuh Su Yan jelas merupakan pencerahan tingkat tertinggi. Dewa Willow berbicara. Di setengah mulut berikutnya, Si Hao dengan hati-hati mempelajari dan mencoba memahami simbol yang dipulihkan bola berbulu. Lupakan yang lain, hanya kemampuan surgawi tiga kepala enam lengan sudah cukup luar biasa dan bisa menggerakkan seluruh wilayah gurun. Ini adalah teknik berharga yang sangat kuat yang akan membuat mata kekuatan di era kuno menjadi merah. Sayangnya, Hairy Ball masih belum sepenuhnya pulih. Si Hao memperoleh sebagian dari teknik Su Yan, tetapi hanya bagian ini saja sudah jauh lebih kuat daripada teknik berharga dari keturunan kuno. Pada bulan-bulan berikutnya, Si Hao dengan sungguh-sungguh berkultivasi di dalam desa batu. Dari waktu ke waktu, dia akan membawa anak-anak ke pegunungan untuk mengambil obat-obatan yang berharga dan berburu. Selama periode waktu ini, dia sepenuhnya mengembangkan teknik Su Yan. Dia sekarang memiliki kemampuan surgawi lain. Bola berbulu, suatu hari, aku akan dapat membantumu memulihkan dan memulihkan semua kekuatan surgawimu, kata Si Hao. Waktu terus berjalan, dan dalam sekejap mata, dua bulan lagi berlalu. Si Hao berusia hampir 15 tahun. Dia menciptakan fondasi yang stabil dan semakin meningkatkan kekuatannya. Semua kemampuan surgawi didorong ke batas mereka. Paman Hao, teknik tinju macam apa itu? Seorang bocah nakal bertanya. Tinju petir. Si Hao tertawa dan menjawab. Dia menjelaskannya kepada mereka. Ini adalah simbol yang dia dapatkan dari anjing petir, yang dia berikan kepada anak-anak. Sayangnya, teknik semacam ini tidak terlalu berguna baginya. Pada akhirnya, dia mencampurkannya ke dalam teknik suan ni, meningkatkan kekuatan petir sedikit. Terlepas dari ini, masih ada beberapa kemampuan surgawi kecil yang dia gabungkan bersama dengan teknik berharga penting yang dia pegang untuk meningkatkan kekuatan mereka. Di depan desa, 81 cabang willow yang bersinar menjulur dari pohon willow yang lebat. Mereka hijau dan subur saat mereka dengan lembut bergoyang. Mereka tampak agak tidak jelas ketika kekacauan utama berputar-putar di sekitar mereka. Di bawah pohon willow, si hau duduk dengan kaki disilangkan dan mata tertutup. Pikirannya terfokus pada mempelajari sepotong kulit binatang. Ini adalah sesuatu yang dia dapatkan dari alam dewa kekosongan, dan dicatat di sana adalah niat pedang dari seorang suci. Ada juga dunia kecil yang disegel di dalamnya yang ingin dia buka dan pelajari secara menyeluruh. Tiba-tiba, pohon willow bergoyang, dan kekacauan utama yang dipancarkan menjadi lebih padat. Itu segera mengelilingi tempat ini, apalagi, dewa willow mentransmisikan suara secara mental. Kekacauan besar di wilayah gurun akan segera datang. Apa? Mata si hau melebar. Dia selalu duduk di bawah pohon willow akhir-akhir ini dan melupakan berlalunya waktu. Berita mendadak ini membuatnya benar-benar terkejut. Apakah hari ini akhirnya akan tiba? Bab 397 Satu Tangkai Rumput Memotong Bintang. Dia sudah diberitahu tentang kekacauan yang akan datang di wilayah gurun beberapa tahun yang lalu. Apakah akhirnya akan dimulai? Pohon willow itu segar dan hijau. Semua bagian hitam hangus di batangnya telah hilang. 81 cabang willow yang subur dan hijau turun. Kekacauan primal memenuhi udara, menciptakan suasana yang agak misterius dan hebat. Dewa willow, kapan tepatnya itu akan dimulai? Si hau bertanya. Itu bisa terjadi kapan saja, dan itu akan terjadi sebelum satu tahun berlalu. Dewa willow menjawab dengan tenang. Pohon besar itu hijau subur dan penuh kehidupan. Lampu warna-warni hijau mengalir dengan vitalitas bersinar. Si hau menghirup udara dingin. Sebelumnya, dia merasa itu masih agak jauh, tetapi sekarang, tiba-tiba akan tiba. Itu membuatnya tidak siap dan membuatnya sangat terkejut. Ini menandakan kematian banyak orang. Dia tetap diam untuk beberapa saat. Kemudian, dia dengan sungguh-sungguh meminta Dewa Willow untuk bimbingan. Keduanya berbicara cukup lama. Sejak hari itu, si hau mulai berkultivasi lebih giat untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Beberapa teknik berharganya maju ke puncaknya, dan dia membuka banyak jalan baru untuk dirinya sendiri. Si hau memahami dao sambil duduk di bawah pohon willow, bermandikan cahaya kabur. Dia mempelajari potongan kulit binatang itu dengan susah payah, mencoba memahaminya dengan segala cara yang mungkin. Niat pedang langsung memasuki lautan kesadarannya. Sungguh niat pedang yang kuat, si hau tidak bisa membuka dunia kecil di dalam kulit binatang. Setelah menenangkan dirinya, dia mulai mempelajari niat pedang orang suci itu selangkah demi selangkah. Tidak heran niat pedang ini bisa melawannya bahkan saat mereka berada di ranah kultivasi yang sama. Orang yang menciptakan niat pedang ini benar-benar luar biasa dan jelas merupakan sosok yang hebat di era kuno. Kekuatan surgawinya benar-benar mengguncang dunia. Niat pedang ini mengandung terlalu banyak, itu hebat dan mendalam. Semakin si hau menyimpulkan, semakin dia menjadi takut. Dia samar-samar bisa melihat pemandangan dunia yang sedang diciptakan. Warisan menakjubkan semacam ini benar-benar langka. Teknik pedang macam apa ini? Dia sangat terguncang. Dia punya perasaan bahwa ahli tertinggi yang kehilangan kulit binatang ini pasti merasa sangat menyesal. Ini adalah objek yang seharusnya diturunkan dari zaman kuno. Setelah memahami ini, dia menjadi lebih asik. Dia membenamkan dirinya dalam dunia spiritual dan terus memahami lebih dan lebih. Akhirnya, langit dan bumi muncul, dan kabut beredar di antara keduanya. Itu jelas niat pedang, namun pada akhirnya mengungkapkan dunia. Langit dan bumi tampak seperti baru saja dibagi, mengungkapkan pemandangan yang tidak jelas dan kabur ini. Setelah ini, seberkas energi pedang tebal melonjak dari permukaan bumi, memasuki awan, dan menembus ke langit. Ini adalah langit yang menghubungkan energi pedang yang bisa membuat langit dan bumi kacau balau. Sangat kuat, itu bisa mengalir melalui langit dan turun ke bumi. Apakah ini sekilas berada di puncak? Jika ini mendarat di tubuh makhluk, apa yang akan terjadi? Kekuatan ini tidak terbatas, Si Hao berkata dengan tenang. Tanpa menyebutkan hal lain, hanya kulit binatang yang diperoleh dari pertempuran Void God Realm ini sudah membuatnya layak. Itu benar-benar melampaui harapannya. Ini adalah warisan teknik pembunuhan yang jarang terlihat. Si Hao dengan hati-hati mempelajarinya dan terus memoles pemahamannya. Dia ingin benar-benar memahaminya, karena dia benar-benar terpesona. Ini adalah teknik berharga yang berasal dari teknik ofensif dari berbagai keluarga. Teknik-teknik ini disempurnakan bersama untuk menghasilkan teknik pencipta sendiri. Pembentukan pedang. Ketika dia mencapai tahap pemahaman ini, Si Hao terkejut. Ini pasti didirikan oleh seorang tokoh kuno yang hebat. Dia melihat jejak dari banyak teknik berharga yang berbeda, dan simbol yang paling menakutkan dikumpulkan dan digabungkan bersama. Aku masih meremehkan niat pedang ini. Itu lebih kuat dari yang saya bayangkan. Secara khusus, karena dia saat ini berada di alam, pengaturan formasi, jika dia mengukir formasi ini di dalam dirinya, itu akan menjadi pilihan yang sangat baik. Si Hao sangat memikirkannya sehingga dia merasa bahwa dia bisa menggunakan salah satu dari sepuluh lorong surgawinya yang agung untuk memelihara niat pedang ini. Si Hao benar-benar membenamkan dirinya di dalamnya. Sepuluh hari kemudian, pemahamannya maju selangkah, dan niat pedang berubah lagi. Simbol baru dan makna mendalam muncul. Itu masih dunia yang kabur yang sepertinya baru saja berpisah. Kabut melingkar, tetapi di antaranya, bintang-bintang muncul satu demi satu. Selain itu, ada juga matahari yang menggantung di langit. Sebatang rumput tumbuh dari bumi di dalam kabut dan mekar dengan simbol. Energi pedang yang menembus langit dilepaskan, meretas ke arah matahari, bulan, dan bintang. Ini, Si Hao tercengang. Matanya menyipit, dan kemudian meledak dengan cahaya. Dia memperhatikan dengan ama karena takut kehilangan sesuatu. Ketika energi pedang memenuhi langit, beberapa bintang besar mulai bergetar. Saat niat pedang lewat, seolah-olah mereka akan jatuh. Seberapa mengejutkan adegan ini. Segera setelah itu, niat pedang berevolusi lagi. Tangkai rumput meninggalkan bumi, dan dengan satu pukulan, ia menembus bintang besar dan membelahnya. Simbol misterius mekar dan memenuhi langit. Apakah ini puncak evolusi, atau apakah ini dunia yang hanya bisa dicapai dalam teori? Si Hao bertanya pada dirinya sendiri dengan kaget. Pikirannya terus-menerus melompat dengan penuh semangat dan cemas. Akhirnya, semua energi pedang menghilang. Langit dan bumi terpisah, dan kabut berhamburan. Kulit binatang itu menjadi redup. Semua simbol bergabung bersama, membentuk tangkai rumput. Semuanya menghilang, dan hanya jejak batang rumput yang tertinggal di kulit binatang itu. Simbol berkedip sebelum berangsur-angsur menjadi redup. Hanya sebatang rumput, niat pedang lahir dari sesuatu seperti ini. Si Hao benar-benar bingung. Akhirnya, dia mulai hati-hati menelitinya lagi. Dia melihat sebaris teks di atas batang rumput itu, dan dia segera terguncang. Penguasa niat pedang kuno hanyalah sebatang rumput. Bahkan sebatang rumput pun bisa membelah matahari, bulan, dan bintang. Pada saat ini, Si Hao menjadi benar-benar diam. Dia duduk tak bergerak, seolah-olah pikirannya telah menerima pukulan hebat. Bentuk asli dari kekuatan kuno ini secara tak terduga hanyalah sebatang rumput, namun daunnya sangat dalam, mencapai tingkat yang tak terduga. Si Hao menerima momen pencerahan dan segera memasuki keadaan pikiran yang menakjubkan. Dia duduk di sana begitu saja, seolah-olah dia adalah boneka tanah liat. Semua orang di desa batu sudah lama terbiasa melihat ini, dan tidak ada yang datang ke pohon willow untuk mengganggunya. Mereka tahu bahwa dia berkultivasi dan memahami dao sendiri. Hampir sebulan berlalu begitu saja, Si Hao akhirnya mulai bangun perlahan. Sepuluh lorong surgawinya kemudian muncul dan berkedip dengan cahaya warna-warni. Mereka bersinar dengan warna kabur dan keberuntungan. Secara khusus, simbol menutupi salah satu bagian surgawinya dengan rapat. Mereka akhirnya mengembun menjadi batang rumput yang melayang di dalamnya. Lorong surga digunakan untuk memberi makan roh, dan sekarang, sebatang rumput ditambahkan. Selain itu, ia mulai mengukir formasi di dalam tubuhnya, dan terus mengembangkannya. Simbol dan niat pedang yang bisa membelah matahari, bulan, dan bintang seperti daun rumput saat mereka muncul di dalam dagingnya. Akhirnya, formasi pedang mulai menyusut, berubah menjadi setitik cahaya. Cahaya warna-warni dilepaskan dengan napas Si Hao, dan cahaya ini mengalir melalui darahnya. Si Hao agak puas, berkultivasi dalam ranah pengaturan formasi, membutuhkan seseorang untuk mengukir dan membuat formasi. Sekarang dia secara langsung memahami formasi pembunuhan leluhur semacam ini, kekuatannya mampu meningkat pesat. Jelas bahwa ini juga merupakan jenis kultivasi. Dia terus bergerak maju di sepanjang jalan ini. Setelah Si Hao memahami niat pedang ini, semakin dia mengalaminya, semakin luas dan mendalam yang dia rasakan. Meskipun itu adalah simbol primordial dari sebatang rumput, dia merasa itu sangat kuat. Bahkan warisan makhluk berdarah murni pun tidak bisa mencapai level seperti ini. Bahkan mungkin bisa membunuh mereka. Si Hao kemudian mencoba membuka dunia kecil lagi. Dengan suara honglong, retakan kecil muncul. Bagian dalamnya kabur, dan dia sekali lagi melihat dua kata, enam dao. Sayangnya, dia masih belum bisa benar-benar membukanya pada akhirnya. Dewa Willow, apa ini? Si Hao meminta bimbingan. Sambil memahami dao di bawah pohon, dia bisa berkonsultasi dengan Dewa Willow kapan saja. Potongan kulit binatang ini bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang. Ketika ranah kultivasi Anda cukup tinggi, itu akan terbuka dengan sendirinya. Dewa Willow menjawab. Si Hao segera memikirkan banyak hal. Teknik tangkai rumput direkam di atas kulit binatang, jadi dunia kecil di dalamnya pasti sangat mencengangkan. Si Hao terus berkultivasi. Dia menggunakan waktu satu bulan lagi untuk mengkonsolidasikan semua yang dia miliki, dan akhirnya, dia berdiri. Pada saat ini, dia ingat bahwa Dewa Willow pernah berkata bahwa ia ingin mewariskan tekniknya kepadanya, hanya saja kultivasinya pada saat itu mungkin tidak cukup. Dewa Willow tidak pernah menyebutkannya, dan dia juga tidak pernah bertanya. Waktu terus berlalu. Si Hao sudah berusia 15 tahun. Dia telah berkultivasi selama lebih dari setahun di desa dan merasa sudah waktunya untuk berjalan-jalan. Tidaklah terlalu baik untuk selalu berkultivasi sendirian. Kultivasi membutuhkan hati yang damai. Keras kepala dan usaha yang berlebihan tidak akan menghasilkan peningkatan kecepatan, karena Dao adalah fenomena alam. Banyak orang memahami ini, tetapi itu masih akan diabaikan dari waktu ke waktu. Bisakah aku masih berkeliaran di luar? Si Hao agak khawatir. Wilayah ini akan menjadi kacau. Jika dia pergi sekarang, banyak hal tak terduga yang bisa terjadi. Pergilah. Makhluk-makhluk dari luar wilayah ini telah tiba, jadi perhatikan baik-baik. Berinteraksi dengan orang lain masih ada manfaatnya, kata Dewa Willow. Terlebih lagi, itu memberitahunya bahwa jika kekacauan terjadi dan menempatkannya dalam bahaya, dia bisa mengeluarkan cabang willow yang berkilau itu untuk segera kembali ke Stoney Village. Saat itu, Dewa Willow memberinya cabang sebelum dia pergi ke Laut Utara. Cabang seperti batu giok hijau tua masih di sisinya karena dia tidak pernah menggunakannya di sarang kunpeng. Si Hao meninggalkan desa batu. Kali ini, dia membawa burung merah besar untuk membawanya menemui tuannya. Dia memberikan bulu merah tua yang dihadiahkan merah kecil itu kepada Stoney Village juga. Apakah kamu serius? Roh penjaga klan api. Menjadi seukuran kacang? Bisakah itu benar-benar mengajariku sesuatu? Di sepanjang jalan, burung merah besar itu terus mengoceh dengan berisik karena sebenarnya dia sangat bersemangat. Keturunan burung Vermillion bisa jadi tuannya, hanya pikiran saja yang membuatnya menyeringai tanpa henti. Anak muda, apa yang kamu coba lakukan? Di tengah jalan, burung merah besar berteriak sedih. Si Hao memercikkan jenis cat hitam khusus di tubuhnya, membuatnya benar-benar hitam pekat. Cahaya warna-warni merah di sekitar tubuhnya benar-benar tenggelam. Itu berubah menjadi burung gagak dalam sekejap mata. Saat Si Hao terbang melalui gurun yang luas, banyak makhluk berteriak, berpikir bahwa ini adalah pertanda yang tidak menyenangkan. Sangat tidak beruntung, aku melihat roh gagak hitam. Pertanda buruk, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, itu adalah pembawa pesan kematian. Hidung burung merah besar itu hampir menjadi bengkok karena amarahnya. Itu tidak mau menderita ini karena terbang melewati pegunungan tak terbatas ini dengan Si Hao di punggungnya. Mereka memasuki suatu tempat dengan kota-kota dan kota-kota. Sebulan kemudian, burung merah besar membawa Si Hao ke ibu kota negara api. Mereka telah terbang selama ini, jadi jelas seberapa jauh jaraknya. Mereka turun cukup jauh dari kota. Burung merah besar itu menyusut dengan sendirinya dan berdiri di bahu Si Hao. Bahkan dengan tubuh burung merah besar menjadi benar-benar hitam, Si Hao secara alami mengubah penampilannya juga. Pertempuran Void God Realm mengguncang seluruh dunia, dan namanya masih beredar. Secara khusus, dia membunuh beberapa ahli tertinggi. Jika dia baru saja masuk ke kota besar, begitu seseorang menemukannya, itu bisa dengan mudah berakhir dengan buruk. Paling tidak, akan ada beberapa orang yang mengelilinginya. Teknik berharga Hairy Bowl tidak buruk. Si Hao memasuki kota tanpa hambatan. Jenderal perang yang menjaga gerbang kota hanya meliriknya. Mata mereka tidak berhenti padanya untuk waktu yang lama. 72 Transformasi Satu teknik semacam ini sangat menakjubkan. Sayangnya, Si Hao hanya memperoleh sebagian dari warisan ini. Aliran kuda dan kereta yang tak berujung berlari melalui jalan utama, dan ada orang di mana-mana. Toko-toko berjejer di kedua sisi jalan, dan teriakan rumah lelang terus terdengar. Tempat ini ramai dengan aktivitas. Desa batu yang damai dan kota yang berkembang pesat ini sangat berbeda. Hampir terasa seolah-olah dia baru saja dilahirkan ke dunia baru. Ibu kota negara api sangat besar, menjadi salah satu kota terbesar di gurun. Semua jenis makhluk bisa dilihat. Si Hao terkejut menemukan beberapa individu yang kuat segera setelah dia tiba. Selain itu, mereka semua masih sangat muda, dan mereka berasal dari semua jenis ras yang berbeda. Ras macam apa itu? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Mata burung merah besar itu menyipit saat berdiri di atas bahu Si Hao, menatap beberapa gadis dengan sayap putih bersih di punggung mereka. Matanya menunjukkan kilatan busuk. Si Hao juga agak bingung. Mereka cukup istimewa dan tidak tampak seperti makhluk ras buru biasa, karena ada juga lingkaran cahaya di atas kepala mereka. Mereka semua sangat cantik. Selain kelompok ini, mereka melihat ras lain yang tidak mereka kenal. Hanya setelah bertanya-tanya, mereka mengetahui bahwa ini semua adalah ahli muda dari luar wilayah ini. Pertempuran antara dua saudara Stoney mengguncang dunia. Bahkan para pembudidaya di luar wilayah ini mendengarnya, dan beberapa ahli muda yang tertarik datang ke sini sebagai hasilnya, kata seseorang. Sekte-sekte besar di luar wilayah ini sudah membuat persiapan untuk berbaris ke wilayah gurun. Selama pertempuran tahun itu, batu kecil itu memandang rendah dunia. Ada makhluk dari luar wilayah ini yang tidak yakin dan datang ke sini sebagai hasilnya. Segera setelah itu, Si Hao mendengar beberapa rumor. Beberapa orang tahu bahwa dia bersahabat dengan putri klan api, jadi ada banyak ahli muda yang ingin menemukannya melalui jalan ini. Murid ganda mengguncang dunia kuno, namun di era ini, dia terbunuh. Keributan yang tercipta sebagai hasilnya mencapai di luar wilayah ini. Saya menolak untuk percaya bahwa Si Hao ini benar-benar sekuat itu. Ada beberapa makhluk dari luar wilayah ini yang berjalan bersama dan berdiskusi di antara mereka sendiri. Beberapa dari mereka sangat arogan. Wajah Si Hao tetap tenang saat mendengar ini. Apakah kedua saudara batu benar-benar sekuat itu? Saya ingin melihat sendiri betapa mempesonanya mereka. Seorang wanita muda yang sangat cantik berbicara dengan lembut. Dia begitu mempesona sehingga orang lain merasa sulit untuk membuka mata mereka. Ada beberapa ahli muda di sisinya. I, itu salah satu dari sepuluh keindahan wilayah misterius. Dari kejauhan, seseorang berteriak ketakutan sambil menatapnya. Apakah kedua saudara batu itu tangguh? Mereka tidak tampak hebat bagi saya. Aku sangat ingin bertemu dengannya. Sekelompok orang lain berjalan mendekat. Batu yang lebih kecil terlalu luar biasa. Siapa yang bisa bersaing dengannya? Anda tidak akan berbicara seperti itu jika Anda benar-benar melihatnya. Seseorang berkata sambil menghela nafas. Cukup banyak pembudidaya dari luar wilayah ini berada di kota. Mereka semua kuat. Sayangnya, setelah pertempuran itu, saudara batu yang lebih kecil tidak pernah keluar lagi. Beberapa orang mengatakan bahwa dia ditekan oleh penguasa domain Void God Realm, dan ada orang lain yang mengatakan bahwa dia sudah setengah mati setelah bertarung melawan saudara lelaki batu yang lebih tua dan terlalu sulit baginya untuk muncul lagi. Tidak ada yang tahu apakah berita ini benar atau salah. Si Hao terkejut, lebih dari setahun telah berlalu, namun begitu banyak orang masih membicarakannya. Saya bisa menunggu. Saya ingin melihat batu yang lebih kecil ini sendiri. Jika dia benar-benar berani menunjukkan dirinya, aku ingin mencobanya dan melihat apa sebenarnya dia. Seseorang tertawa dingin. Tidak ada yang tahu bahwa raja muda yang tidak masuk akal ini sebenarnya berdiri tidak terlalu jauh dari mereka, dan bahwa dia telah memasuki ibu kota yang besar ini. E.D. Jika kalian pernah menonton perjalanan ke barat, Raja Monyet dikenal dengan 72 transformasi. Bab 398 Roh Penjaga Pohon Surgawi Ibu kota negara api sangat besar, menempati banyak ruang. Itu sudah ada sejak zaman kuno, dibaptis oleh perjalanan waktu yang tak ada habisnya. Itu tidak runtuh selama ini. Betapa malangnya, kami sudah di sini selama berhari-hari, namun kami belum menemukan satu pun ahli ras manusia. Apakah yang disebut pertempuran antara dua saudara batu benar-benar-benar? Kalau tidak, bagaimana mungkin tidak ada orang yang tampak dekat dengan mereka? Ada beberapa orang yang ragu-ragu. Mereka datang dari luar wilayah ini dan tinggal di dalam kota besar ini selama beberapa hari, namun pada akhirnya, mereka bahkan tidak melihat satu pun pemuda yang luar biasa. Kamu tidak bisa mengatakannya seperti itu. Putri negara api tidak sederhana. Dia tampaknya memiliki darah Vermillion Bird, dan dia selalu berubah. Saya juga telah melihatnya beberapa kali, dan setiap kali saya melihatnya, dia akan selalu menjadi jauh lebih kuat. Dia bukan sosok yang sederhana. Orang-orang ini untuk sementara berhenti di jalan ketika mereka saling mengenali. Setelah mengobrol sebentar, mereka berpisah lagi. Orang-orang terus bergerak dalam aliran yang tampaknya tak berujung. Kota kuno yang mega ini berkembang dengan aktivitas dengan siapa yang tahu berapa puluh ribu orang yang masuk dan keluar setiap hari. Itu sangat ramai. Ketika orang-orang berjalan di jalanan, bahwa mereka saling bertabrakan. Tentu saja, hal yang paling mengejutkan adalah ada makhluk dari semua ras yang berbeda hadir di sini. Bahkan ada beberapa balapan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Si Hao melihat banyak ras dengan penampilan yang aneh dan mengerikan. Dia bahkan belum pernah mendengar makhluk seperti mereka sebelumnya, tetapi orang lain di jalan tidak berani menunjuk atau membicarakan mereka. Jelas bahwa makhluk-makhluk ini cukup kuat, dan orang-orang di sini tahu bahwa lidah yang longgar hanya akan menimbulkan masalah. Ada banyak toko di pinggir jalan, dan semuanya adalah toko dengan reputasi yang sudah mapan. Tidak ada kekurangan obat-obatan, senjata, toko harta karun, atau restoran. Banyak pembudidaya masuk dan keluar dari pintu mereka, bisnis sedang booming. Si Hao sangat santai saat dia berjalan. Dia tinggal lebih dari setahun di pegunungan di mana itu sangat damai, sampai pada titik di mana dia menjadi sedikit kesepian. Sekarang dia memasuki dunia manusia yang begitu ramai, dia merasa sangat nyaman. Setelah bosan dengan hirup pikup dunia, memasuki dunia yang damai adalah jenis kesenangan. Namun, setelah tinggal terlalu lama di tempat yang tenang, menghabiskan waktu di kota yang berkembang memiliki jenis kenikmatan tersendiri. Si Hao berbicara pada dirinya sendiri. Dia agak tergerak, tetapi segera setelah itu, dia menjadi bingung. Dia membuat hubungan bahwa ada dua jenis pembudidaya, mereka yang berkultivasi dengan pahit dalam isolasi dan eksentrik bebas dan tidak berbulu di dunia manusia. Ini adalah dua gaya hidup yang sama sekali berbeda. Sungguh pohon yang besar. Si Hao terkejut. Ketika dia tiba di bagian timur kota kuno ini, dia melihat sebuah pohon kuno yang mengjulang ke langit. Itu benar-benar besar. Seluruh tubuhnya berwarna merah menyala dan begelombang dengan lampu warna-warni merah. Terlepas dari apakah itu cabang atau daun, semuanya berwarna merah. Puncak pohon itu seperti kipas besar yang menjangkau ke langit saat mengjulang tinggi di kota. Jelas bahwa pohon ini agak istimewa. Apa jenis pohon ini? Diameter pohon ini setidaknya beberapa puluh meter panjangnya, dan kulit kayunya yang tua menjulur keluar lapis demi lapis. Itu jelas sangat kuno. Pohon besar itu menempati wilayah yang cukup besar. Pohon ini bahkan lebih tinggi dari gunung. Tidak mungkin kota biasa memiliki pohon seperti itu. Untungnya, ibu kota negara api cukup besar dan bisa menempati banyak gunung besar. Akibatnya, jumlah ruang yang ditempati pohon ini tidak terlalu penting. Ini adalah pohon dewa api. Saat itu, itu juga salah satu roh penjaga negara api. Ada orang yang berdiskusi. Jelas bahwa si hau bukan satu-satunya yang terkejut. Banyak orang yang baru saja tiba di kota memiliki ekspresi yang sama. Tempat ini adalah lokasi wisata yang terkenal. Mereka yang mengunjungi negara api semua akan melihat di sini, jika tidak, itu akan sangat disayangkan. Pohon ini sudah ada sejak zaman dahulu dan tumbuh hingga saat ini. Sayangnya, api surgawinya telah padam dan kesadaran surgawinya mengering. Itu tidak lagi memiliki kemampuan surgawi yang hebat. Seseorang berkata, Ini dulunya adalah roh penjaga pohon dewa. Ketika si hau mendengar ini, matanya mulai menyilaukan. Ini terlalu mengejutkan. Dia mulai memeriksanya dengan cermat. Pohon ini benar-benar besar dan kuno ke tingkat yang konyol. Agar pohon ini tumbuh ke tingkat ini dan mengalami perjalanan waktu tanpa akhir, berdasarkan penalaran normal, bahkan jika api surgawinya padam, ia masih bisa menjadi hebat lagi. Itu jelas bukan pohon biasa. Namun, setelah menontonnya sebentar, dia tidak melihat adanya fluktuasi surgawi. Itu tidak memiliki aura semacam itu. Hal-hal yang dikatakan orang-orang itu tidak benar. Itu pernah menjadi dewa, tetapi kemudian, api surgawinya padam. Akibatnya, itu menjadi pohon biasa. Si hau sangat tertarik. Dia bertanya-tanya untuk bimbingan untuk mengetahui lebih detail. Selama perjuangan antara orang-orang kudus di tahun-tahun kuno, para dewa bertarung. Ini adalah periode kecemerlangan, serta masa kekacauan bagi dunia. Sosok-sosok kuat muncul dalam jumlah besar dan talenta-talenta hebat melonjak melintasi langit. Negara-negara kuno yang hebat pertama kali dimulai selama era ini. Pohon ini berasal dari tanah leluhur negara api, sama seperti burung vermilion. Kekuatan mereka terkait erat, dan mereka berdua menjadi dewa. Mereka sangat gagah berani dan melampaui semua orang di sekitar mereka. Ketika negara api menjadi sebuah negara, ia berperang melawan semua pihak bersama-sama dengan kaisar suci negara api dan mencapai prestasi besar. Sayangnya, saat berjuang melawan sejumlah besar individu yang kuat, ia mengalami bencana. Api surgawinya diserang dan dihancurkan, jatuh dari altar surgawi. Burung vermilion dan kaisar suci adalah teman lamanya, dan sebagai hasilnya, mereka membawanya untuk berakar di klan api, memungkinkannya untuk terus hidup melalui sihir yang hebat. Meskipun selamat, kehendak sebelumnya, api surgawi, dan yang lainnya telah tersebar. Sekarang hanya pohon biasa, petik dua. Alasannya dia bisa hidup begitu lama adalah karena kelembaban dari Immortal Sprint. Namun, itu tidak bisa lagi menyalakan api surgawinya lagi, ke titik di mana ia tidak bisa menginjak jalan dao lagi. Petik dua. Banyak orang mendiskusikan hal ini, dan mereka semua menghela nafas dengan kesedihan dan penyesalan. Keberadaan surgawi kuno yang indah akhirnya berakhir dalam keadaan seperti itu. Wu, kalian hanya menggambarkan satu sisi dari cerita. Ini tidak lengkap. Ada rumor lain? Hanya saja tidak banyak orang yang mempercayainya. Seorang tetua berjalan mendekat dan berkata, Ada cerita apa lagi? Beberapa orang mengungkapkan ekspresi terkejut. Ada desas-desus bahwa api dewa pohon ini belum sepenuhnya padam, melainkan sedang mengalami kelahiran kembali, kata sesepuh. Apa? Banyak orang menjadi tercengang ketika mereka mendengar kata-kata ini. Jika terlahir kembali, seberapa menakutkannya? Ini akan sulit dipercaya. Anda harus memahami bahwa itu telah ada dari zaman kuno hingga sekarang. Jika ini benar, lalu siapa di dunia ini yang bisa menjadi lawannya? Paling tidak, jika dewa kuno tidak muncul, tidak akan ada yang bisa menjadi lawannya. Menurutmu mengapa ada beberapa sekte besar yang datang untuk membentuk aliansi dengan keluarga Kekaisaran Negara Api? Rumor mengatakan bahwa justru karena mereka takut dengan rumor ini. Petik 2. Mustahil. Banyak orang tidak percaya ini. Keturunan ibu kota Negara Api semuanya telah mendengar rumor ini, hanya saja, sepertinya tidak banyak orang yang memperhatikannya sekarang. Penatua menggelengkan kepalanya dan pergi dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya. Benar-benar ada rumor seperti ini. Di masa lalu, saya juga pernah mendengar beberapa tetua yang membahas ini di sini. Ada orang lain yang berbicara dari samping dan memberikan informasi yang lebih detail. Ada desas-desus bahwa selama pengorbanan negara, orang-orang yang terbenam dalam api surgawi tidak hanya roh penjaga dan kaisar api, tetapi sebagian darinya bahkan dituangkan ke sini untuk memelihara pohon kuno ini. Ayo pergi dan minum teh dan makanan selagi langit masih cerah. Seseorang berkata dan melambai ke arah teman-temannya. Ada banyak istana terapung di langit. Mereka semua sangat besar dan cukup jauh dari tanah. Mereka semua berada di sekitar pohon kuno ini. Aku agak percaya kata-kata tetua itu dan tidak berpikir itu terlalu tidak masuk akal. Setiap kali saya naik ke istana ini, saya selalu merasa itu akan membantu pemahaman saya tentang Dao. Petik 2 Setelah mendengar orang-orang ini berbicara, pikiran si Hao terguncang. Dia melihat ke arah istana besar itu dan menunjukkan ekspresi terkejut. Dia ingin naik dan melihat. Namun, tepat ketika dia hendak mengunjunginya, dia tiba-tiba ketakutan. Harga yang konyol, secangkir teh saja sudah cukup untuk membuat seseorang bangkrut. Orang biasa tidak bisa naik sama sekali, dan mereka juga tidak bisa terbang ke langit. Ini benar-benar seperti istana Batu Giok berhiaskan berlian yang dibangun di langit. Mereka dilindungi oleh formasi misterius yang mencegah mereka jatuh. Istana berkilauan dengan cahaya yang cemerlang. Awan meringkuk di sekitar istana ini satu demi satu. Itu benar-benar tampak seperti aula surgawi yang sangat besar. Si Hao berjalan menaiki tangga Batu Giok dan memasuki istana terbesar. Dia membayar harga tinggi dan masuk. Apa yang dia lihat sangat luar biasa. Mereka yang bisa masuk secara alami semua pembudidaya. Selain itu, identitas mereka tidak biasa. Kalau tidak, bagaimana harganya bisa begitu tinggi? Itu sudah cukup untuk membuat pembudidaya normal menyusut kembali. Dalam arti tertentu, tempat ini menjadi tempat berkumpulnya para pembudidaya ibu kota negara api. Setelah memasuki tempat mewah ini, Si Hao bertemu lebih banyak makhluk dari luar wilayah ini. Segera setelah itu, dia merasa bahwa harga yang dia bayarkan tidak salah dan masih cukup berharga, karena dia dapat mempelajari beberapa informasi penting dari diskusi mereka. Para ahli tertinggi tampaknya telah benar-benar menghilang. Mereka semua agak takut dengan krisis yang akan segera terjadi dan sebagai hasilnya mereka bersembunyi. Berita semacam ini membuat alis Si Hao melonjak, ini pasti kabar baik. Karena sosok seperti itu tidak akan melompat keluar, itu tidak akan menjadi masalah besar bahkan jika dia mengungkapkan tubuh aslinya. Yang surgawi tidak lebih baik dari biji sesawi. Ini adalah berita yang diperoleh dari sekte besar dari luar wilayah ini. Sepertinya mereka yang berkultifasi lebih besar akan menderita dampak yang lebih besar kali ini. Kita seharusnya masih baik-baik saja, kan? Uh, aku cukup yakin informasinya valid. Bahkan para ahli tertinggi dari sekte besar di luar wilayah ini mundur, namun murid-murid muda mereka tetap tinggal. Hari perubahan besar sepertinya tidak akan lama lagi. Si Hao memilih lokasi di dekat jendela di mana dia bisa melihat pohon kuno yang sangat besar. Dia mencoba berkultifasi dan menemukan bahwa itu benar-benar sedikit lebih mudah. Si Hao tinggal di sini, dan setiap hari, dia akan naik ke istana mewah dan berkultifasi di sini. Berkultifasi dalam hirup pikup dunia fana adalah jenis pengalaman yang berbeda. Burung merah besar diam-diam mengutuk. Itu tidak bisa tidur sama sekali seperti ini dan hanya bisa dengan enggan menemaninya. I, ada yang tidak beres. Ini sangat menakutkan. Beberapa hari kemudian, dia membuat penemuan yang mengejutkan, karena ketika dia mengeluarkan bulu asli burung vermilion yang dia peroleh dari istana Kaisar Suci, dia mengalami wasiat kuno yang sulit untuk dipahami. Jika dia hanya mencoba merasakannya tanpa bulu sejati ini, dia tidak akan mengalami apa-apa. Namun, ketika dia memegang bulu merah yang berharga ini, dia sepertinya mendengar detak jantung yang hebat. Pohon kuno ini tidak biasa. Itu memiliki jenis keagungan dan vitalitas yang luar biasa, hanya saja, mereka yang berada di luar tidak dapat merasakannya. Pada saat ini, bahkan makhluk dari luar wilayah ini yang memasuki tempat ini diabaikan ketika mereka membicarakannya. Dia buru-buru meminta kamar pribadi, dan kemudian dia menggunakan murid ganda dewa kuno untuk memeriksa pohon kuno yang sangat besar. Namun, dia kecewa pada akhirnya, karena dia tidak bisa melihatnya. Pada akhirnya, hanya ketika dia memegang bulu Vermillion Bird lagi, beberapa perubahan terjadi. Si Hao tercengang ketika dia melihat beberapa adegan tidak jelas di dalam pohon. Murid ganda saja tidak cukup, dia secara tak terduga membutuhkan objek suci dari ras Vermillion Bird untuk melihat ini. Sebuah pintu yang dibuat dari sepasang sayap Vermillion Bird. Hati Si Hao sangat terguncang. Itu benar-benar sayap burung Vermillion di dalam pohon, dan itu mengalir dengan cahaya keberuntungan. Selain itu, di belakang gerbang Vermillion Bird ada peti mati emas, dan itu menghalangi pintu masuk gua. Si Hao menajamkan matanya dan melakukan semua yang dia bisa ke titik di mana dia akan berdarah dari matanya. Akhirnya, dia melihat ada laki-laki di dalam peti mati emas, dan dia tidak bergerak. Dia langsung menggigil. Jantungnya mulai berdebar kencang. Laki-laki ini terlalu tidak biasa. Auranya mencengangkan, dan selain itu, dia tampak sangat mirip dengan patung rusak yang dia lihat di dalam istana Kaisar Suci Tanah Leluhur. Huo Linger telah memberitahunya sebelumnya bahwa ini adalah Kaisar Suci Klan Api. Peti mati emas memblokir pintu masuk ke sebuah gua. Apa yang ada di dalam? Si Hao gemetar dalam hati. Dia tidak pernah menyangka akan menemukan rahasia yang begitu besar. Bab 399 Pengumpulan Makhluk Dari Luar Wilayah Mantan roh penjaga klan api berakar di sini, dan di pangkalan ada sepasang sayap burung vermilion yang membentuk sebuah pintu. Di dalamnya ada peti mati emas Kaisar Suci Kuno yang menghalangi pintu masuk ke sebuah gua. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak terkejut dengan adegan ini? Si Hao berkeringat dingin. Dia merasa seperti baru saja menemukan sebuah rahasia besar. Negara api sangat tidak biasa. Rumor mengatakan bahwa beberapa sekte besar mengizinkan murid-murid mereka memasuki tanah leluhur negara api untuk mencari sesuatu. Mungkinkah itu rahasia untuk menjadi dewa sejati? Bahkan jika ada hal seperti itu, itu mungkin tidak berada di tanah leluhur. Petik 2. Beberapa ahli muda dari luar wilayah ini sedang berbicara di antara mereka sendiri. Mereka tampaknya tidak takut pada apapun. Si Hao terkejut. Apakah kata-kata orang-orang ini dapat diandalkan? Ada beberapa yang memasuki istana mewah dan duduk dan mulai membahas topik serupa. Namun, hal-hal yang mereka bicarakan sama sekali berbeda. Menurut pendapat saya, sekte-sekte besar ini sedang mencari sumber bencana yang akan datang. Kemungkinan besar itu berasal dari negara api ini. Kata-kata ini membuat banyak orang bingung. Hingga saat ini, belum banyak orang yang benar-benar memahami implikasi dari bencana besar tersebut dan mengapa hal itu bisa terjadi. Si Hao menarik napas dalam-dalam. Dia melakukan upaya terakhirnya untuk melihat melewati peti mati emas ke dalam apa yang ada di dalam gua. Dia mengerahkan semua usahanya. Mata individu surgawi bersinar, dan kemudian berubah menjadi pola dao, bergabung bersamanya. Pandangannya segera menembus ruang di depannya. Tidak hanya mata makhluk suci itu gemetar, bahkan mata si Hao sendiri juga kesakitan. Darah mengucur dari matanya. Dia mengedarkan kekuatan sucinya secara ekstrim, karena dia benar-benar ingin melihat kebenaran di dalam gua. Akhirnya, dia bisa melihat garis buram dari apa yang ada di balik peti mati emas. Pohon kuno itu dalam dan tak terukur, seolah-olah terhubung ke dunia kuno. Kabut samar berhembus. Dia melihat apa yang tampak seperti tanah yang penuh dengan mayat serta banyak senjata yang hancur. Itu tampak seperti medan perang kuno yang tak terbatas dan suram. Namun, dalam sekejap mata, hal-hal itu menyembunyikan diri lagi. Cahaya suci melonjak hebat, dan seolah-olah dia kembali ke sarang kunpeng di mana gerbang cahaya itu berada. Energi misterius berputar-putar. I, Nona Kian Kian tiba, salah satu dari sepuluh keindahan teratas wilayah misterius. Dia adalah sosok yang sangat terkenal di generasi muda. Seseorang bergumam dengan ekspresi berapi-api di matanya. Si Hao telah menyelesaikan penyelidikannya. Ketika dia melihat keluar, dia melihat seorang gadis muda. Justru makhluk cantik dari luar wilayah ini yang dilihatnya saat baru saja memasuki ibu kota negara api. Dia jelas bukan dari ras manusia, karena ada jejak berbentuk belah ketupat di antara alisnya. Selain itu, ada juga sepasang tanduk giok di dahinya yang tampak seperti tanduk naga. Mereka cukup pendek, dan mereka mengalir dengan cahaya di sekitar rambutnya. Itu memberinya rasa keindahan tambahan yang unik. Terlepas dari ini, perawakannya tidak jauh berbeda dari ras manusia. Penampilannya sangat lembut dan indah, namun, dari waktu ke waktu, kilatan tajam akan muncul dari matanya. Wilayah misterius. Kilatan cahaya terbang melewati mata si Hao, karena dia tahu bahwa orang tuanya sendiri telah memasuki wilayah misterius itu. Pada akhirnya, kakeknya juga pergi ke sana. Dia benar-benar ingin mengetahui keadaan wilayah itu, tetapi jarang makhluk dari wilayah itu masuk ke wilayah ini. Kali ini, pembudidaya dari lebih dari satu wilayah memasuki wilayah gurun. Ada beberapa orang di sekitar Lady Kian Kian, dan mereka semua cukup kuat. Jelas bahwa mereka semua adalah tokoh terkenal dari wilayah misterius. Mereka memilih meja dan semua duduk bersama. Nona Kian Kian, saya pernah mendengar bahwa sepupu jenius Anda yang lebih tua telah sukses baru-baru ini dan telah kembali dari sekte barat. Apakah dia tidak datang ke wilayah gurun? Dan berdasarkan karakternya, setelah mendengar tentang pertempuran dua saudara batu, dia pasti akan datang. Banyak orang gemetar dalam hati. Meskipun dia diterima di sekte barat, dia tidak tampak seperti seseorang dari sekte seperti ini sama sekali. Setiap kali dia turun dari gunung, dia akan selalu menantang orang lain. Dia penuh semangat, dan sepertinya dia akan menantang siapapun yang dia lihat. Dia adalah individu yang sangat menakutkan. Rumor mengatakan bahwa dia mengolah tubuh tak terpecahkan Fajra dan telah mencapai puncak mutlak dengan tubuh fisiknya. Dia selalu membajak musuh-musuhnya dan jarang mengalami kekalahan. Sekte barat juga dikenal sebagai sekte surga barat. Itu pada tingkat yang mirip dengan sekte mending surga dan sekte pemutus langit. Itu dikenal sebagai warisan abadi dan melintasi beberapa daerah. Tubuh tak terpecahkan Fajra adalah salah satu rahasia besar mereka, dan mereka yang bisa mendapatkan warisan seperti itu semuanya agak hebat. Dia mungkin datang, kata Kian-Kian. Rambutnya tersebar di belakangnya, alisnya agak ringan, dan ketika dia tersenyum, seolah-olah bunga sedang bermekaran. Banyak orang terguncang setelah mendengar ini. Orang-orang dari wilayah misterius semua tahu seberapa kuat orang gila itu. Dia adalah seseorang yang tidak pernah ingin mereka temui. Wilayah misterius adalah wilayah yang sangat hebat. Tidak hanya wilayah yang dicakupnya luas, itu adalah tempat terkenal di mana banyak pahlawan besar muncul. Fondasi sekte barat ada di wilayah ini. Itu hanya orang gila, dia hanya bisa pamer di wilayah misterius. Seseorang mengatakan ini dengan suara yang sangat dingin. Sontak membuat suasana semakin tegang. Sebenarnya ada seseorang yang berani berbicara seperti ini, seolah-olah mereka tidak mengkhawatirkan orang gila itu sama sekali. Kekuatan orang itu jelas tidak biasa. Semua orang melihat ke arah meja batu giok dan melihat bahwa ada satu orang yang duduk di sana. Penampilannya biasa saja, dan dia sepertinya tidak memancarkan aura yang sangat menakutkan. Dia tampak seperti manusia, tapi jelas bukan, karena di belakangnya ada sepasang sayap putih bersih. Di atas kepalanya juga ada lingkaran cahaya yang bersinar. Seorang ahli Rasbulu dengan darah kekaisaran. Seseorang terkesiap, ini adalah sosok yang jarang terlihat dalam Rasbulu, yang memiliki darah yang melebihi darah raja. Ketika dia dewasa, dia kemungkinan besar akan menjadi raja ras. Dari daerah mana dia berasal. Banyak orang membuat spekulasi mereka, karena perlombaan bulu adalah perlombaan besar. Anggotanya dapat ditemukan di setiap wilayah utama, jadi jika ras benar-benar bersatu, kekuatan mereka akan menakutkan. Orang-orang dari wilayah misterius itu menoleh dan menatapnya. Ekspresi orang-orang di sisi Lady Kian Kian semuanya tidak menyenangkan. Suasana menjadi agak tegang. Peng! Tepat pada saat itu, pintu istana didorong terbuka dengan paksa oleh beberapa individu. Beberapa individu masuk, dan ekspresi mereka mendung. Mereka tampaknya tidak terlalu senang. Yi, itu sebenarnya makhluk daerah banjir. Dari kelihatannya, mereka pasti mengunjungi sang putri tetapi hanya berakhir di depan pintu yang tertutup. Seseorang menggumamkan ini, karena ini bukan pertama kalinya hal seperti itu terjadi. Baru-baru ini, huo lingar dari klan api telah direcoki seperti orang gila. Ada banyak orang yang ingin menemukan, batu kecil, melalui dirinya. Jadi pada akhirnya, dia harus menolak semua orang dan menghilang dari mata publik. Apa yang istimewa dari dia? Bukankah dia hanya putri dari beberapa ras manusia? Wilayah gurun selesai. Mari kita lihat berapa lama lagi dia bisa tetap sombong. Ekspresi makhluk-makhluk ini sedih dan penuh amarah. Mereka bukan manusia, tetapi mereka saat ini dalam bentuk humanoid. Udara hitam mendidih dari wajah mereka. Wilayah gurun sudah selesai. Di masa depan, negara api bahkan tidak akan ada lagi. Pada saat itu, putri ini atau apapun akan sama dengan sebatang rumput. Mereka sangat marah. Kata-kata mereka dingin, dan gelombang niat membunuh merembes keluar dari mereka. Seseorang mengenali bahwa ini adalah ahli Black Cloud Rache dari wilayah banjir. Mereka memiliki kekuatan awan hitam bumi iblis. Mereka sekarang mengambil bentuk manusia, dan setiap orang aneh dan kuat. Ketika wilayah banjir disebutkan, semua orang memikirkan bumi iblis awan hitam itu. Itu telah menghasilkan seorang ahli yang tiada bandingnya, dan individu ini bahkan berjuang masuk ke wilayah misterius untuk melawan master sekte lama dari sekte surga barat. Dari zaman kuno sampai sekarang, berapa banyak yang berani memprovokasi sekte barat? Monyet, dan beberapa ahli tertinggi klan awan hitam dari tahun-tahun lalu yang tak ada habisnya mungkin adalah satu-satunya yang sembrono dan cukup berani untuk membantai jalan mereka ke sekte surga barat. Mungkinkah kalian semua masih ingin bertarung melawan saudara batu yang lebih kecil? Seseorang bertanya sambil melihat para ahli Black Cloud Rache. Heng, salah satu ahli Black Cloud Rache mendengus dan berkata, kami tidak peduli padanya, tetapi ada orang-orang dari ras kami yang ingin berbicara dengannya. Semua orang mengungkapkan ekspresi aneh. Mereka telah mendengar bahwa klan awan hitam menjadi lebih kaya dan lebih kuat dari hari ke hari. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka menghasilkan beberapa jenius yang tangguh, dan kemungkinan mereka adalah orang-orang yang ingin menguji batu kecil itu. Makhluk-makhluk dari luar wilayah ini terlalu mendominasi. Mereka sangat tidak sopan terhadap wilayah gurun kami. Seseorang bergumam. Secara alami ada beberapa ahli manusia di sini. Wilayah gurun hanya memiliki pegunungan surgawi kuno yang memiliki semacam dukungan. Namun, selama bencana besar, mereka mungkin akan menutup gerbang mereka. Adapun manusia, mereka benar-benar lemah, makhluk dari ras misterius menggelengkan kepalanya. Beberapa orang setuju dengan kata-kata ini, dan beberapa dari mereka adalah manusia dari luar wilayah ini. Jika manusia di sini seperti Priyue Chan atau penyihir, maka karakter itu pasti tidak akan menderita penghinaan seperti itu. Saat ini, hanya ada batu kecil itu, dan kita bahkan tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Mungkinkah dia benar-benar mati dalam pertempuran yang menentukan itu, menghilang dari dunia ini? Terlepas dari apakah itu batu yang lebih besar atau lebih kecil, jika mereka masih hidup, satu jari saja sudah cukup untuk menghancurkan kalian semua sampai mati. Seseorang mengatakan ini dengan suara rendah. Tidak jelas dari mana suara ini berasal, sehingga sulit untuk mengetahui siapa yang mengatakan ini. Si Hao menjadi terdiam, ini jelas bukan dia yang membual tentang dirinya sendiri. Tapi, ketika dia ingin mencari tahu siapa yang mengatakan itu, suaranya sudah terputus. Benar-benar sombong, Anda benar-benar berani pamer di depan kami. Jika kamu memiliki kekuatan, maka keluarlah dan bertarunglah. Secara kebetulan, Si Hao baru saja keluar dari kamar pribadi. Dia tidak mencoba untuk berhadapan dengan orang-orang ini, melainkan menuju ke area Lady Qian Qian untuk bertanya tentang situasi wilayah misterius itu. Dia ingin melihat apakah dia bisa mendapatkan informasi tentang orang tuanya. Namun, di mata makhluk itu, Si Hao sepertinya sedang memprovokasi mereka. Seseorang bangun segera setelah dia selesai berbicara dan bahkan berjalan mendekat. Seolah-olah dia menerima tantangannya. Bagus, kamu punya nyali, benar-benar berjalan keluar. Apakah Anda ingin melawannya melawan saya? Makhluk ini mendidih karena marah, dan matanya dingin. Kesadaran spiritualmu tampaknya agak kurang. Bukan saya yang berbicara. Kau salah orang. Si Hao meliriknya dan mengucapkan kata-kata ini. Semua orang menjadi terdiam. Bocah manusia ini tampak agak lemah, tetapi bukankah kata-katanya barusan merupakan jenis penghinaan. Apakah dia mengejek indera ahli dari luar wilayah ini? Kamu, terlalu sombong. Makhluk dari luar wilayah ini memiliki sepasang tanduk banteng yang berapi-api di kepalanya. Bahkan setelah berubah bentuk, dia masih memiliki sifat ini dari klannya. Itu membuktikan bahwa dia milik garis keturunan Flaming Bull. Bahkan temperamennya cocok dengan rasnya, dia mudah marah. Si Hao secara alami tidak repot-repot memperhatikannya. Dia berjalan dengan langkah besar menuju tempat Lady Qian Qian berada. Jangan mengambil langkah lain. Wajah ahli muda dari ras Flaming Bull jatuh. Dia mengulurkan tangan ke bahu Si Hao. Apakah kamu mencari pemukulan? Burung merah besar yang sedang tidur siang membuka matanya. Saat ini, tubuhnya sepenuhnya hitam seperti burung gagak. Ketika melihat tangan itu turun, dia dengan marah melebarkan matanya. Dengan suara Hong, sepasang sayap besar terulur, menciptakan suara pipa yang tajam. Burung merah besar itu langsung menamparkan wajah ahli Flaming Bull Rache ini. Itu sangat keras dan jelas. Semua orang menjadi tercengang. Itu hanya seekor gagak, namun sangat mendominasi. Itu memberi makhluk dari luar wilayah ini tamparan di mulutnya. Jangan memprovokasi saya, atau kakek ini akan memukuli Anda sampai Anda berharap Anda mati. Burung merah besar itu sedih dengan sombongnya. Jantungnya melompat liar, karena tidak pernah menyangka bahwa beberapa metode yang diajarkan Second Baldi kepadanya akan sangat tepat. Itu tidak meleset, karena pihak lain tidak bisa menghindar sama sekali. Kamu, harus mati. Pakar Flaming Bull akan bergegas ke depan. Itu sangat marah sehingga seluruh tubuhnya bergetar. Pakah! Burung merah besar itu sangat lugas. Sebuah sayap yang tampaknya tak berbentuk mengirim ahli Flaming Bull terbang keluar dari istana. Ukulan itu mengenai mulutnya dengan bersih. Botak kedua sekuat itu, dia mengajari saya beberapa trik sebelum pergi. Jika saya tahu seberapa kuat dia sebelumnya, saya akan membuatnya menumpahkan segalanya. Burung merah besar itu sangat menyesal. Ini adalah beberapa, kemampuan kecil, yang diajarkan botak kedua sebelum meninggalkan desa batu. Makhluk-makhluk dari luar wilayah ini semuanya terkejut. Siapa orang ini? Bahkan burung yang dia pelihara sangat kuat. Bagaimana dengan dirinya sendiri? Jangan mengganggu kakek ini, atau aku akan menghajar kalian semua sampai mati. Burung merah besar menyapu pandangannya melalui semua pembudidaya di sini. Makhluk-makhluk di sini semua ketakutan. Mereka hanya memandang rendah manusia di wilayah gurun, namun pemuda seperti ini muncul. Burung yang dia pelihara sudah sangat arogan dan kuat sampai ke tingkat yang konyol. Itu membuat banyak makhluk di sini menjadi gila. Bab 400 Sombong Siapa anak muda ini? Apa latar belakang yang dia miliki? Situasi saat ini membingungkan beberapa orang. Burung di bahunya sudah cukup untuk mengirim ahli flaming bull terbang. Melenguh. Sebuah raungan panjang terdengar. Di luar pintu istana, di dekat tangga batu giyok, ahli yang telah dipukul mulutnya mengungkapkan bentuk aslinya. Itu adalah banteng besar yang seluruhnya berwarna merah darah. Itu diliputi cahaya yang berapi-api saat bergegas menuju istana. Tanduk banteng besar itu berwarna merah cerah seperti darah dan berkilauan dengan cahaya. Mereka juga sangat tajam. Itu langsung dibebankan pada si Hao. Meskipun burung pembenci adalah orang yang menyerangnya, dia akan melewati si Hao, karena dia adalah tuan burung itu. Banteng itu benar-benar berpikiran satu arah, menangis dan berteriak ke arahku. Haruskah saya mengubah selera saya? Baru-baru ini, makanannya terasa agak hambar. Bagaimana kalau saya mendapatkan makanan enak dari sapi gemuk ini? Kata burung merah besar. Dengan suara si U, ia terbang keluar. Seluruh tubuhnya hitam, dan itu seperti matahari hitam saat menukik ke bawah. Cakarnya yang tajam dengan cepat membesar, ini adalah salah satu dari kemampuan kecil yang diadapatkan dari Second Baldi. Dang! Percikan terbang kemana-mana saat salah satu cakar burung merah besar itu mengenai tanduk banteng. Suara bergema terdengar di udara. Hamparan simbol muncul, dan cakar lainnya menyerang ke arah kepala banteng. Cahaya surgawi berwarna pelangi mulai berkedip. Simbol gemilang berkembang. Cakar burung merah besar itu sepertinya akan menembus tengkorak pihak lain, membuat flaming bull sangat ketakutan. Itu segera menurunkan tubuhnya. Burung ini terlalu tangguh, membuat flaming bull benar-benar terguncang. Rasanya seperti kekuatan suci pihak lain tidak terlalu dalam, tapi untuk beberapa alasan, itu tidak bisa menghindari serangannya. Terlepas dari apakah itu sayap atau cakar itu, mereka semua memiliki semacam sifat spiritual yang membuat mereka secara akurat mendarat di tubuhnya. Cakar Phoenix terbang. Di kejauhan, ahli ras bulu muda dengan darah kaisar mengungkapkan cahaya surgawi yang dalam di matanya. Auranya segera meletus saat dia menatap burung merah besar itu dengan takjub. Apa, itulah kemampuan surgawi Phoenix, cakar Phoenix terbang. Beberapa orang berteriak kaget dari samping. Beberapa orang mengungkapkan ekspresi terkejut. Selama teknik itu terkait dengan naga sejati, Phoenix surgawi, dan makhluk lain di tingkat itu, bahkan jika teknik itu tidak lengkap, itu akan tetap hebat dan memiliki kekuatan yang mengejutkan. Teknik milik Archaic Viseus 10, bahkan jika itu hanya pecahan dan sangat rusak, masih akan memiliki pengaruh yang besar. Bahkan akan cukup untuk memungkinkan sekte berkembang dengan cepat. Flying Phoenix Claw secara alami adalah salah satu teknik berharga yang hebat yang diturunkan oleh Divine Phoenix. Hanya saja, teknik surgawi semacam ini telah hilang dalam transmisi sejak zaman kuno dan tidak lagi diturunkan. Ini sangat rusak dan hanya bisa dianggap sebagai Divine Ability kecil. Namun, masih ada beberapa misteri menarik di dalamnya yang patut dipelajari. Seseorang berkata dengan suara rendah. Anak lembu kecil, sebaiknya kamu mengingat kata-kata kakek ini dan bersikaplah baik. Kalau tidak, aku akan memakanmu, burung merah besar itu melepaskan makhluk ini dan terbang kembali ke bahu Si Hao. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua merasa bahwa burung ini benar-benar tidak terkendali. Nada suara ini jelas bukan sesuatu yang bisa ditandingi oleh orang biasa. Si Hao tidak banyak bicara dan terus berjalan ke depan menuju Lady Kian-Kian. Dia tidak terpengaruh oleh konflik sama sekali. Para ahli dari luar wilayah ini semuanya mengungkapkan ekspresi keheranan. Mereka semua merasa bahwa pemuda ini tidak sederhana. Burung itu sendiri sudah tangguh, jadi pemiliknya pasti harus jauh lebih tangguh. Tunggu sebentar. Seorang kultifator dari Black Cloud Rache membuka mulutnya dan berjalan mendekat. Apakah teknik berharga itu cakar Phoenix terbang? Apakah ada kebutuhan bagi saya untuk memberi tahu Anda? Burung merah besar itu menunjukkan tatapan meremehkan. Banyak orang menonton dengan tenang. Lagi pula, meskipun Flying Phoenix Cloud adalah teknik berharga yang rusak, ada beberapa simbol mengejutkan di dalamnya. Jika mereka disempurnakan, mereka bisa menjadi sangat berharga. Wajah para ahli dari Black Cloud Rache menjadi mendung. Dia ingin berbicara dengan Si Hao, karena pada akhirnya, burung merah besar itu hanyalah hewan peliharaan yang dibesarkan oleh pihak lain. Jika dia hanya bisa berbicara dengan burung ini, maka itu akan menurunkan statusnya sendiri. Teman, sepertinya kamu terlalu percaya diri. Aku sedang berbicara denganmu. Pakar dari Black Cloud Rache berbicara. Matanya tidak menunjukkan niat baik saat dia menatap Si Hao. Si Hao bahkan tidak memperhatikannya. Dia sudah mendengar bahwa ada beberapa ahli dari Black Cloud Rache yang ingin mengetahui keberadaannya dari Huo Linger. Mereka ingin membawanya kembali untuk diinterogasi, bukankah ini agak sombong dan sombong? Kamu berani mengabaikan kakek ini, sepertinya mulutmu juga pantas ditampar. Burung merah besar itu menunjukkan kilatan ganas. Itu tidak pernah memiliki karakter yang sangat baik, lebih tepatnya, itu sama sekali bukan burung yang bagus. Teman, cakar Phoenix terbang terikat dengan rasku. Ini adalah kemampuan surgawi yang dimiliki oleh salah satu ahli tertinggi klan saya. Saya ingin bertanya bagaimana burung Anda bisa mendapatkannya. Pakar Black Cloud Rache terus maju. Kamu benar-benar tidak punya rasa malu. Hanya seorang pria yang secara acak mengeluarkan asap hitam, namun Anda ingin mengatakan bahwa teknik berharga ini adalah teknik berharga klan Anda. Apakah Anda mencoba untuk mendapatkannya karena itu benar atau sesuatu? Alasanmu terlalu bodoh. Burung merah besar itu mengejek. Pakar dari Black Cloud Rache mengeluarkan dengusan dingin. Ketika dia melihat bahwa si Hao tidak memperhatikannya, dia mengeluarkan teknik yang berharga. Kabut mulai menyebar keluar. Cahaya warna-warni merah berkedip di dalam mata burung merah besar itu. Sebuah sayap dengan cepat menamparkan untuk menyebarkan asap hitam, tetapi menemukan bahwa kabut tidak menyebar sama sekali dan terus melonjak ke depan. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa mendapatkan beberapa bagian aneh dari teknik berharga di Finn Phoenix akan memungkinkan Anda melakukan apapun yang Anda inginkan? Itu hanya beberapa dao kecil. Pakar awan hitam itu mencibir. Asap hitam mulai membubung, dan tidak hanya mengelilingi burung merah besar, ia juga berusaha menekan si Hao. Tiba-tiba, cahaya api tersebar keluar. Tidak hanya ada api surgawi dari burung Vermillion, ada juga jenis cahaya surgawi lainnya. Mereka juga diperoleh dari Second Baldi. Mereka saat ini sedang dilepaskan dari mulut burung merah besar. Itu segera membuat asap hitam menyala, menciptakan suara cici. Pakar dari Black Cloud Rache bergerak mundur. Setengah dari tubuhnya terbakar. Pah! Segera setelah itu, burung merah besar itu merentangkan sayapnya, juga menyerang mulutnya dan mengirimnya terbang kembali ke tangga batu giok di bawah. Teman, kamu agak terlalu sombong. Dengan menggunakan burung ganas untuk melukai, apakah Anda meremehkan kami? Beberapa ahli dari Black Cloud Rache berdiri pada saat yang sama dan bergerak maju. Semua orang mengungkapkan ekspresi aneh. Perlombaan ini benar-benar tidak baik untuk diprovokasi. Mereka memiliki sosok yang tangguh di antara barisan mereka. Bertahun-tahun yang lalu, leluhur kuno mereka bahkan bertarung melawan Master Sekte Barat dan menampilkan bagian dari teknik berharga di Finfinix. Kekuatan surgawinya tak tertandingi. Hong! Seluruh tubuh burung merah besar itu bersinar, dan cahaya warna-warni merah yang mempesona mekar dari tubuhnya yang hitam pekat. Itu bersinar seperti matahari yang cemerlang, memancarkan kekuatan mengerikan yang sepertinya bisa menghancurkan sembilan surga besar. Ini bahkan membuat Si Hao terkejut. Sepertinya latar belakang Second Baldi tidak sederhana, dan kemampuan kecil yang dia berikan pada burung merah besar itu sama sekali tidak biasa. Makhluk-makhluk dari ras awan hitam semuanya mundur dan ketakutan. Wajah mereka memucat. Ini benar-benar jenis penghinaan. Pemuda itu tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal sampai akhir, dan hanya burung itu saja yang meniup semuanya kembali. Jangan memprovokasi kakek ini. Jika Anda tidak cepat dan membuat diri Anda langka, saya akan menumpuk Anda semua menjadi gundukan. Kata burung merah besar. Pada saat ini, Si Hao sudah tiba di depan Lady Qian Qian dan membayar etiket yang tepat sebagai seorang kultifator. Ketika orang-orang dari wilayah misterius pertama kali melihatnya datang, mereka semua memiliki permusuhan. Namun, setelah melihat gagak di bahunya menunjukkan kekuatannya, mereka semua menjadi khawatir dan tidak berani bertindak sembarangan. Namun, orang-orang ini masih sedikit tidak mengundurkan diri. Lady Qian Qian adalah salah satu dari sepuluh keindahan teratas wilayah misterius dan sangat terkenal. Statusnya di antara generasi muda khususnya sangat tinggi. Namun saat ini, seorang pemuda dari wilayah gurun sebenarnya ingin mencari cara untuk berteman dengan mutiara wilayah misterius dan mengobrol. Ini seperti provokasi langsung terhadap para ahli muda yang merupakan pelindung bunga mereka. Sepertinya aku belum menanyakan namanya kepada saudara ini. Nyonya Qian Qian berbicara, wajahnya yang putih bersih seperti batu giyok membawa senyum lembut. Dia tampaknya sedikit ingin tahu tentang pemuda yang agak kuat ini. Aku ingat, dia adalah kakek burung itu dari alam dewa kekosongan. Dia berhubungan sangat baik dengan batu kecil itu. Tiba-tiba, seseorang berbicara, seolah-olah dia tiba-tiba bangun. Apa? Itu adalah duo yang tak tahu malu. Seseorang berteriak kaget. Namun, dia menggelengkan kepalanya lagi segera setelah itu. Kakek burung dan koin tidak semudah itu. Itu pasti dia. Burung di bahu memiliki moralitas dan perilaku yang sama. Adapun usia, secara alami bisa ditutupi di alam dewa kekosongan. Seseorang membuat deduksi ini. Si Hao tidak mengungkapkan pendapat apapun. Wajahnya membawa senyum tipis. Saya telah mendengar sebelumnya bahwa wanita itu adalah kecantikan surgawi dengan gaya dan bakat yang luar biasa, bulan di dalam wilayah misterius. Hari ini, saya dapat melihat bahwa itu adalah reputasi yang layak. Si Hao tersanjung. Semua orang senang mendengar pujian, terutama seorang gadis cantik, karena mereka secara alami suka mendengar orang lain memuji kecantikan mereka. Namun, Lady Kian Kian hanya tersenyum ringan dan berkata, saudara ini terlalu banyak memuji. Saya tidak berani mengklaim seperti itu. Saya sangat tertarik pada wilayah misterius dan mendengar bahwa ada banyak gunung, kuil, dan perbendaharaan tersembunyi yang terkenal. Saya selalu ingin mengunjunginya sendiri, si Hao memulai percakapan. Dia ingin belajar tentang kekuatan besar wilayah misterius itu. Tuan Kian Kian tidak tahu dari mana dia berasal, tetapi dia tidak berbicara dengan kasar. Wilayah misterius itu benar-benar bumi surgawi. Tidak ada yang tahu berapa banyak ahli hebat yang bangkit dari tempat ini, fondasi sekte barat terletak di sana. Selain itu, ada sisa-sisa dari sepuluh setan, serta gunung abadi. Jika saudara ini ingin mengalaminya sendiri, ada banyak keajaiban yang harus dicari. Keduanya mulai mengobrol, dan keduanya memiliki senyum di wajah mereka. Mereka tampaknya berhubungan cukup baik. Tepat pada saat ini, pintu istana diledakkan, dan beberapa ahli muda masuk. Mereka semua agak luar biasa, dan salah satunya memiliki penampilan yang sangat mengesankan. Sebuah kepala rambut ungu tersebar di bahunya, dan garis-garis petir dingin keluar saat dia membuka dan menutup matanya. Fisiknya kokoh, dan kemegahan surgawi mengalir dari pori-porinya. Ada kekuatan eksplosif di tubuhnya, serta jenis ketidakberdayaan. Kamu siapa? Bahkan orang sepertimu berani duduk di sebelah wanita itu. Enyah! Semua orang menjadi terdiam. Ini terlalu sombong dan tirani. Bahkan si Hao mengungkapkan cahaya dingin dari matanya. Sejak dia meninggalkan desa, dia belum pernah bertemu seseorang yang memarahinya seperti ini. Orang ini sangat tidak terkendali dan agresif. Burung merah besar itu juga tercengang. Dia berbicara dengan bocah iblis seperti ini. Di masa lalu, tidak pernah ada orang yang egois seperti ini. Mereka yang berani berperilaku kasar dimakan, belum lagi mereka yang tidak masuk akal seperti orang ini. Hanya orang-orang dari wilayah misterius yang menggigil di dalam. Mereka sangat menyadari identitas mengejutkan orang ini. Justru sepupu Lady Kian-Kian yang dikenal sebagai orang gila. Mereka semua sangat takut dengan kekuatan di balik individu ini. Bagaimanapun, rumor mengatakan bahwa dia adalah keturunan penting dari seorang tokoh penting di Gunung Abadi. Karakternya juga selalu seperti ini, sangat sombong. Murid-murid yang lebih muda yang melihatnya berjalan-jalan di wilayah misterius akan selalu menghindarinya, karena mereka tidak mau memprovokasi dia. Gunung Abadi sebanding dengan Sekte Surga Barat, itu memiliki status yang luar biasa dan memiliki warisan yang sangat menakutkan. Namun, Sekte ini tidak membentang di beberapa wilayah, dan jumlahnya tidak banyak. Tokoh-tokoh pentingnya jarang muncul di dunia luar, dan Sekte tidak berkembang keluar. Namun, itu masih peringkat di atas banyak Sekte besar dari berbagai daerah. Baru-baru ini, pemuda ini selalu mengejar kian-kian, jadi sekarang dia melihat seorang pemuda duduk di sebelahnya, mengobrol dengan gembira tanpa berusaha menutupi apapun, dia segera menjadi bermusuhan, menyuruh Si Hao untuk tersesat. Apakah kamu tidak mendengarnya? Seseorang berkata dari samping, dan jelas bahwa pemuda ini mencoba untuk memanfaatkan momentum. Kalian semua sudah selesai. Burung merah besar berteriak. Si Hao melotot keluar, dan tubuhnya meledak dengan aura mengamuk hanya dalam sepersekian detik. Beberapa individu merasakan darah dan ki mereka berputar-putar tak terkendali di dalam diri mereka dari tekanan dan mundur-mundur. Terlepas dari satu pemuda itu, mereka semua batuk seteguk darah. Semua orang menjadi kaget. Bagaimanapun juga, tuan dari gagak itu sangat tangguh. Kaulah yang sudah selesai. Pemuda itu berteriak. Si Hao mengeluarkan dengusan dingin dan mengulurkan tangan besar. Simbol berkedip, dan dengan suara honglong, itu ditekan ke bawah. Dia menangkapnya dengan satu gerakan dan kemudian mulai memukulinya dengan suara pipa. Para pembudidaya dari wilayah misterius semuanya ngeri. Pemuda ini telah memicu bencana besar. Dia benar-benar berani memukul mulut orang itu. Beberapa orang di istana ini mungkin terjebak dalam hal ini. Itu karena mereka tahu bahwa gunung abadi sangat melindungi orang-orang mereka. Meskipun mereka tidak memiliki banyak orang, mereka semua adalah ahli yang mengejutkan. Alasan pemuda ini bisa bertindak begitu mendominasi adalah karena tidak ada yang berani memprovokasi dia. Kamu, pemuda itu berteriak dengan marah. Si Hao mengulurkan tangan dan menunjuk ke tempat di antara alisnya dan memeriksa lautan kesadarannya. Pada saat itu, dia mengerti banyak. Dia tiba-tiba mengerti mengapa dia berani bertindak begitu sombong. Jadi sepertinya kamu berasal dari gunung abadi. Meskipun jumlahnya tidak banyak, mereka adalah tanah kuno yang menyaingi sekte surga mending dan sekte surga surgawi. Si Hao tertawa dingin. Segera setelah itu, pikirannya bergetar lagi, karena dia menerima berita lain yang sangat penting. Setelah kakeknya, dewa iblis besar memasuki wilayah misterius, dia akhirnya memasuki gunung abadi. Apa? Si Hao sangat terkejut. Gunung abadi mungkin terhubung dengan orang tuanya. Dia dengan hati-hati menyelidiki lautan kesadaran pemuda ini, dan wajahnya terus-menerus menjadi mendung. Orang arogan dan tirani ini bahkan mungkin memiliki hubungan darah yang sangat lemah dengannya. Ini benar-benar panen yang tidak terduga. Baru saja ketika dia mengobrol dengan Lady Kian Kian, dia hanya bertele-tele. Bukankah informasi tentang orang tuanya adalah hal yang benar-benar ingin dia ketahui? Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bisa mendapatkan petunjuk penting seperti itu dari tubuh pemuda yang mendominasi ini. Kamu berani bertindak melawanku? Ketika pemuda itu dibebaskan, dia memelototinya dengan marah dengan mata ganas. Kamu pikir kamu siapa? Aku akan mendisiplinkanmu dengan benar di tempat orang tuamu. Ketika Si Hao selesai berbicara, dia menariknya dan mulai menamparkan wajahnya berulang kali. Suara yang dikeluarkan sangat memekakkan telinga. Semua orang menjadi tercengang. Apakah pemuda ini menjadi gila? Apakah dia mencoba membuat dirinya terbunuh oleh gunung abadi?